Kita bertemu kembali Di Bincang Happy saat ini ya Bersyukur Semuanya masih bisa bertemu kembali Karena mungkin ada yang berjauhan Tapi tidak menutup kemungkinan Kita bersilaturami melalui Bincang Happy kita malam hari ini Sebelum kita akan mulai Silahkan Kak Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Di acara yang saya tunggu-tunggu Dan kita semua tunggu-tunggu Nge-BH Bincang Happy Dimana malam ini kita Kedatangan tamu yang spesial Tarasumbernya Pak Adrianus Pangaribuan Kebetulan saya ini memang Penggemarnya juga ya Togar Pangaribuan tuh penyanyi Nah malam ini kita akan membahas masalah Trafo Transformator Safety System Dimana setiap gedung Yang pelanggan TM Pasti dia memiliki trafo Trafo ini merupakan salah satu alat Untuk penaik atau penurun tegangan Itu secara Gampang ya Karena Transformator itu Asal kata dari Transformati Atau perubahan Kalau kita Transformer kan bisa berubah-ubah Robot Robot ya Transformer Jadi Kita bahagia sekali Bisa belajar masalah trafo Karena memang trafo itu Ada di hadapan kita Ada di sekitar kita Untuk Pak Adriano Saya ucapkan terima kasih banget ya Karena prinsipnya adalah Apa yang kita tahu Belum tentu orang lain tahu Apa yang orang lain tahu Belum tentu kita tahu Jadi mari kita belajar sama-sama Oke Itu aja dari saya Elisa Mbak Sinden Silahkan Oke baik Terima kasih Kak Eko Buat opening speednya Bagi kakak-kakak yang sudah Ada di Partisipan di Bincang Happy Malam Hari Ini Kita ada 62 orang Mohon izin untuk bisa Mengisi daftar hadir ya Ada di kolom chat Silahkan diisi daftar hadirnya Dan ada door price ya Kak E Buat malam ini ya Biasa masih ada 3 tuh Oke Masih ada 3 door price Untuk malam hari ini Jadi tolong untuk bisa Mengisi daftar hadir di kolom chat Oke baik Sebelum kita akan mulai Seperti biasa Kita berdoa dulu Menurut agama Dan kepercayaan kita masing-masing Agar setelah mengikuti Bincang Happy Kita Malam hari ini Kita dapat ilmu Dapat bersilah turami kembali Dapat banyak hal Melalui Bincang Happy ini ya Karena disini Banyak orang-orang yang memiliki Ilmu yang banyak sekali Dan melalui beliau-beliau inilah Kita semua bisa belajar ya Oke berdoa Dipersilakan Selesai Oke selanjutnya Sebelum kita akan mulai Pastikan power connection terhubung dengan baik Jadi jangan sampai nanti ternyata chargernya ketinggalan Atau tidak ada gitu ya Kemudian pastikan juga internet Atau kuota cukup Karena kalau tidak ada internet atau kuota Kadang sinyalnya suka mati Atau tidak terdengar Kadang suka ada delay dan sebagainya Itu tergantung dengan kuota kita masing-masing Atau wifi atau internet ya Kemudian yang keempat Pastikan suara terdengar Dan gambar juga terlihat Dan yang kelima Pastikan juga pencahayaan cukup Ya jadi cukup Tidak terlalu gelap Tidak terlalu terang Pastikan juga posisi duduk Dan jarak mata Secara ergonomis Kita juga nyaman ya Kemudian yang ketujuh Pastikan makanan juga dan minuman Mungkin ada di sekitar kita Jadi tidak perlu jauh-jauh Dan terakhir adalah Kita pastikan relax Dan kita bisa mengikuti Bincang happy ini dengan Baik ya Jadi silakan Nanti materi akan dipaparkan oleh Pak Adri Dan bagi kakak-kakak semua Atau bapak ibu yang akan bertanya Monggo Silakan tulis di kolom cat Kemudian nanti akan dibahas Setelah materi dipaparkan Oke nanti materi akan dipaparkan Feel free untuk bertanya Kita bisa bertanya apa saja Yang intinya kita saling berdiskusi Bukan ini ya Maksudnya bertanya untuk menjatuhkan Dan sebagainya Bukan Tapi kita intinya Seperti yang kakak-kakak tadi bilang Mungkin saya tahu Mungkin orang lain belum tahu Atau kita belum tahu Orang lain sudah tahu Nah kita berdiskusi Intinya seperti itu Oke itu saja Intinya kita akan memajukan Engineering Indonesia Silakan Pak Adri Bisa kita mulai Baik Selamat Selamat malam ya Malam Ya Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bikin share ini ya Screen ya Udah kelihatan? Hampir Pak Belum lagi loading Belum ya Malam ini kita bicara tentang Electrical transformer protection Jadi sebelumnya mungkin saya sedikit bicara Tentang latar belakang Saya ya Saya sebetulnya 15 tahun terakhir itu Adanya di fire dan explosion Latar belakang saya pendidikannya S1 Electrical Harus kuat Kemudian saya melanjutkannya ke mesin Jadi nyebrang Sehingga saya tahu Paling enggak Saya sedikit kaya Sedikit lebih kaya Dibandingkan yang benar-benar Ngambil cuma mechanical Atau yang electrical Tapi Tentu saja Dengan latar belakang fire Dan explosion engineering Pendekatan saya adalah Pendekatan fire Jadi apa yang akan saya sampaikan ini Mungkin yang Mempunyai korelasi nanti Dengan Investigasi kebakaran Karena saya Lihat perbelakangnya juga adalah Fire and explosion Investigator Nah mungkin Nanti ada penjelasan Yang tidak sesuai Silahkan di Kasih masukan Atau kalau bisa Lebih dijelaskan lagi Nah kita malam ini Kita bicara Kenapa Trafo itu gagal Kemudian kita Kita lebih Explore tentang Nanti Bagaimana Caranya Apa yang menjawabkan Trafo-trafo itu Gagal Atau terjadi Kesalahan Nah tentu saja Kita akan melihatnya Dari Saya akan membahasnya Dari sisi prinsipnya Jadi kita Nggak ngitung nih Kalau trafo sekian Harus pakai MCCB sekian Atau pakai ACB sekian Nggak Saya prinsipnya dulu Nanti kalau kita Pertemuan lanjutannya Mau kita bicara tentang Cara ngitung Selam macam Baru kita Kita lanjutkan Malam ini Kita bicara tentang Prinsip Proteksinya dulu Kita punya Yang namanya Trafo distribusi Kita bisa lihat Biasanya rata-rata Trafo distribusi Itu seperti inilah Tujuannya itu Untuk menaikkan Dan menurunkan Tegangan Berupa Di jaringan Grid Ataupun berupa Untuk distribusi Di dalam satu Fasilitas Baik itu Fabrik Maupun Gedung Nah Semuanya itu Mempunyai Sistem Punya Range Punya Kapasitas Masing-masing Dan Karena Listrik Dan trafo ini Ibaratnya Di dalam itu Komplikatif Jadi banyak banget Setiap komponen Yang di dalam Trafo itu Bisa mempengaruhi Trafo itu sendiri Sehingga banyak Proteksi-proteksi Yang harus kita Persiapkan Yang saling melengkapi Sehingga Kita terhindar Dari yang ada Namanya Gangguan Atau Interruption Jadi electrical Interruption Terputus Atau segala macamnya Nah Kalau kita lihat Komponen Kita bisa lihat Trafo itu Terdiri dari Konservator tank Kemudian Di bawah Ada lagi Konservator Oil level gauge-nya Jadi kita bisa lihat Nanti kalau disit Oli Dari dalam sini Dia naik ke atas Kemudian disini Ada kita bisa Sampai sejauh mana Ini kita gambaran Secara umum Kemudian ada High voltage Boosing Jadi ada yang High voltage-nya Kemudian ada yang Yang low voltage-nya Kemudian ada Onload Tap changer Atau orang bilang OLTC Kemudian ada Untuk melihat Level Olinya Pada saat itu Kemudian Untuk melihat Posisi dari Tab-nya sendiri Kemudian ada Onload Tab panelnya Kemudian ada Kontrol panel Disini Dan disini ada juga Silika Jadi silika Semacam Gel silika Yang digunakan Untuk sistem Pernapasan Trafonya sendiri Kemudian ada Panel kontrol Nah panel-panel kontrol Inilah yang Memonitor Kondisi relay-relay Atau pengaman-pengaman Yang ada di dalam Trafo Nah itu yang harus Kita pahami Pertama kali Bahwa Trafo ini Suatu yang Komplikated Kalau kita bedah Di dalamnya Kita bisa lihat Yang satu ini Adalah bagian Live part-nya Jadi nanti Yang punya Bertegangan Disini Kemudian High voltage Boosing Ini ada Boosing yang Tegangan tingginya Sisi tegang TM Kalau kita Biasanya Suka TM Dan TR Kemudian yang Ketiga ini Ada low voltage Boosing Kemudian ada Tape changer tank Ini ada tank Buat tape changer Nanti tape changernya Tentu saja Konfigurasi ini Berbeda Dari masing-masing Produsen Siemens akan Beda dengan Trafindo Atau akan Berbeda lagi Dengan Yang lainnya Bambang Jaya Atau sekalian macam Nah Kemudian Di nomor lima Itu adalah Tanknya sendiri Tank dari Trafo Kenapa disebut Tank dari Trafo Karena Nanti Dia berfungsi Sebagai tank Karena dia Diisi dengan Oil Minyak Jadi kita malam ini Bicara tentang Trafo minyak dulu Kemudian Nomor enam ini Konservator Konservator itu Nanti terisi Oli separohnya Sehingga Kalau ada Pemuayan dari minyak Dia akan Tarik ke atas Kemudian Bisa turun lagi Ke bawah Kemudian Ketujuh adalah Aktuasi Type changer Jadi untuk Penggerak dari Type changernya Jadi type changer ini Berfungsi adalah Untuk Mengubah Tegangan Jadi kalau Di bawahnya Kita Pada saat Beban sedikit Mungkin kita Pengen setting 220-380 Nah setelah Dibebani agak Cukup berat Mungkin Terjadi pergeseran Sehingga kita Sehingga drop Tegangan Sehingga kita Naikin lagi menjadi Yang lebih Agak tinggi Kemudian ini Apa namanya Nomor 8 itu Radiator Dimana Fungsinya adalah Untuk meradiasi Panas yang timbul Dari dalam Nah banyak juga Trafo yang sudah Dilengkapi dengan Fan Seperti ini tadi Dimana fungsinya itu Kalau terjadi panas Di dalam Dia akan Memerintahkan Relay Yang ada di sini Untuk Meniup Atau memberikan Hembusan udara Sehingga Terjadi Pendinginan Secara Radiasi Untuk Trafo Nah Ini Kegagalan-kegagalan Yang terjadi Di trafo Bisa Di konektornya Bisa Di trafonya Secara keseluruhan Atau Di pornya sendiri Sehingga Menjawabkan Terjadi Trafo Terbakar Dan Bahan bakarnya Kalau terbakar Tekanannya Naik Kemudian Minyak yang ada Di trafo Terlepas keluar Maka dia akan Menjadi tambahan Bahan bakar Buat Di luarnya Nah ini juga Masih fail Trafo Di grid Ini yang terjadi Segala macam Trafo Buntut-buntutnya Itu adalah Apa namanya Kebakaran Dan ledakan Nah Untuk yang Di daerah-daerah Yang mempunyai Jaringan-jaringan Dan mempunyai Beberapa Trafo Antara trafo Itu dilengkapi Dengan Firewall Sehingga Api yang Di satu Di sini Atau Panas Di sini Tidak Nyebar Ke Trafo Berikutnya Sehingga Dibuatkan Firewall Nah Apakah Itu menjamin Enggak Juga Tapi Paling tidak Menghambat Terjadinya Perpindahan Panas Dari satu Trafo Ke Trafo Lain Baik Secara Konduksi Konveksi Maupun Radiasi Nah Apa Ini Maksud Dengan Trafo Trafo Itu Adalah Komponen Yang Paling Utama Dalam Suatu Distribusi Tenaga Power Jadi kita Berharap Bahwa Trafo Itu Untuk Mengirimkan Power Dari Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Tanpa Ada Perubahan Walaupun Perubahan Perubahan Itu Tidak Bisa Kita Hindari Misalnya Pegangan Di Ujungnya Di Sumber 380 Bisa Bisa Nyampe Di Ujungnya Bisa Jadi Katakan Jadi 310 Turun 380 Atau 350 Tapi Sebaliknya Juga Bisa Naik Di Ujungnya Sumbernya 380 Di Ujung Sana Bisa Jadi 420 Nah Nanti Ada Namanya Yang Yang Disebut Dengan Variety Efek Kenapa Sampai Variety Efek Itu Terjadi Karena Sistem Yang Memangkikan Dek Trafo Menyebabkan Terjadinya Kenaikan Tegangan Di Sisi Anerima Nah Untuk Itu Kita Selalu Berharap Bahwa Trafo Itu Sehat Sehingga Distribusinya Itu Tetap Normal Dan Dengan Kondisi Yang Ditarapkan Nah Apa Aja Yang Ada Di Dalam Trafo Protection Ada OTI WTI Kemudian Boot Calls Relay Search Protection Pressure Relief File Protection Dan Diferensial Dan Sekala Macamnya Tinggal Sekarang Kita Lihat Di Tempat Kita Yang Ada Apa Karena Hampir 24 Kalau Kita Pengen Lihat Trafo Pengamannya Hampir 24 Item Hampir Total Seluruhan Kalau Semuanya Dipasang Hampir 24 Tapi Ada Yang Tidak Semuanya Dipasang Tergantung Dengan Kelas Dari Trafonya Dan Kapasitasnya Sehingga Itu Bisa Menurunkan Cost Jadi Kalau Semuanya Dipasang Cost Pasti Tinggi Tapi Ada Juga Bagian Bagian Yang Akal Akalan Saya Tidak Usah Pakai Ini Penting Ini Sudah Ada Sehingga Cost Bisa Lebih Lebih Rendah Tapi Apakah Trafonya Aman Aman Untuk Kondisi Tertentu Aman Tapi Untuk Kondisi Yang Ekstrim Itu Jadi Tidak Aman Sehingga Itu Bagian Dari Investigasi Kalau Terjadi Sesuatu Di Trafo Kenapa Pertimbangan Apa Yang Membuat Pangaman Ini Tidak Dipasang Itu Jadi Chief Engineer Yang Jadi Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Apa Yang Dimasuk Dengan OTI Jadi Singkatan Oil Temperature Indikator Digunakan Untuk Mengukur Temperature Di Sisi Dalam Kemudian OTI Ini Bisa Dikonek Terhadap Termostat Sehingga Nanti Termostat Inilah Yang Mengkontrol Sehingga Menyebabkan Trafo Itu Trip Jadi Ada Termostat Ini Pada Kondisi Tertentu Nanti Juga Diubungkan Kriostat Sehingga Pada Saat Temperatur Naik Tahanannya Berubah Arusnya Lebih Besar Atau Lebih Kecil Sehingga Memutus Power Dari Trafo Nah Biasanya Termal Ini Ditaruh Di Sisi Paling Atas Dari Trafo Kenapa Karena Trafo Ini Adalah Suatu Apa Yang Disebut Sebagai Dua Peristiwa Elektrikal Dan Mekanikal Peristiwa Gangguannya Elektrikal Tapi Proses Yang Terjadi Ada Mekanikal Contoh Terjadi Gangguan Karena Spark Atau Arking Di Dalam Trafo Itu Peristiwa Listrik Tapi Akibat Arking Ini Olinya Jadi Panas Olinya Panas Terjadi Sirkulasi Akibat Adanya Heat Transfer Antara Oli Jadi Oli Itu Sehingga Yang Panas Pindah Ke Paling Atas Yang Lebih Temperaturnya Lebih Rendah Akan Mengambil Posisi Di Bawah Trafo Nah Ini Kenapa Termal Temperatur Indikator Ditaruh Di Sisi Sebatas Kenapa Bukan Di Bawah Karena Pada Saat Di Bebani Pasti Terjadi Sirkulasi Pendinginan Dalam Trafo Sehingga Panas Panas Akan Naik Atas Dan Yang Ditangkap Adalah Sisi Atas Dan Akan Berbeda Nanti Kalau Perintah Itu Untuk Menyalakan Cooling System Atau Cooling Fan Yang Dideteksi Adalah Temperatur Out Jadi Seperti Ciler Jadi Yang Dideteksi Adalah Temperatur Keluarnya Sehingga Bisa Diperintahkan Si Fan Itu Untuk Mendinginkan Sebagai Temperatur Masuknya Kedalam Nah Itu Yang Disebut Sebagai OTY Jadi Kita Bisa Bekerja Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Ada Segala Macam Ada Sistem Switching Dan Segala Macam Nah Sementara WTI Disebut Sebagai Winding Temperature Indikator Dia Bekerja Di Dalam Kumparan Kumparan Winding Di Sistem Winding Itu Nah Dia Memonitor Sistem Jadi Memonitor Core Dari Trafo Dan Segala Macamnya Dia Hampir Sama Cara Kerjanya Dengan OTI Tapi Dia Tidak Berhubungan Dengan Sistem Yang Lain Walaupun Dia Dipasang Paralel Juga Dengan Dengan Sistem Yang 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 Lainnya Sehingga Menyebabkan Dia Bekerja Secara Seri Dengan Sistem Paralel Yang Lainnya Jadi Merupakan Termostat Tapi Kemudian Dikonversi Ke Reostat Sehingga Pada Saat Pengoperasian Dia Bisa Memberikan Sinyal Alarm Ke Yang Lainnya Nah Itu Yang Membuat Sistem Proteksi Pertamanya Sehingga Kalau Secara Image Kita Lihat Trafo Inilah Dia Ada Yang Temperaturnya Ada Yang Pressure Sekala Macam Nah Kenapa Pressure Juga Termasuk Yang Diperhitungkan Karena Kenaikan Temperatur Di Dalam Trafo Pasti Akan Menaikan Tekanan Nah Tekanan Inilah Nanti Akan Berhubungan Dengan Relay Book Call Sehingga Bisa Memerintahkan Trafo Untuk Crip Atau Trafo Untuk Lanjut Atau Bisa Dikompensasikan Ke Bagian Yang Lain Pertanyaan Berikutnya Kenapa Trafo Itu Gagal Fail Atau Kutus Tiba-tiba Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Kalau Itu terkait Adanya Timpunya Expansion Dan Kontraksi Dalam Proses Sirkulasi Panas Jadi pada Saat Terjadi Panas Itu Terjadi Ekspansi Pada Olinya Walaupun Olinya Itu Berisifat Isolasi Isolator Tapi pada Saat Itu Terpanaskan Itu Terjadi Ekspansi Dan Kontraksi Sehingga Merubah Densiti Dan Fikositi Dari Trafonya Jadi Merubah Kepadatan Dan Kekentalan Dari Minyak Trafo Sebagai Isolasi Tadi Nah Ini yang membuat Terjadi Sirkulasi Nah Kalau ini gagal Biasa masuk Salah satu Sistem Yang tidak bisa Men-transporkan Panasnya Ke sisim OTI Sehingga Gagal Untuk Memutuskan Trafo Kemudian Vibrasi Loko Vibrasi Ada Apa Rusanya Vibrasi Dengan Trafo Trafo Itu Dipasangnya Diem Bukan Gen-set Oke Kita Tahu Vibrasi Kita Harus Ingat Vibrasi Itu Bisa Datang Dari Frekuensi Kemudian Ada Yang Namanya Overflux Overflux Atau Overeksitasi Sehingga Overeksitasi Ini Memberi Arus Berlawanan Di dalam Trafo Akibatnya Bisa Mengganggu Core-nya Malah Core-nya Bisa Bergeser Di dalam Trafo Kemudian Timbulnya Local Hitting Karena Manetic Flux Kita Harus Ingat Bahwa Trafo Itu Bekerja Semuanya Berdasarkan Manetic Flux Nah Akan Bertambah Lagi Manetic Flux Kalau Ini Dipasang Di Manitnya Tinggi Misalnya Di Daerah Kutub Atau Di Daerah Yang Sering Terjadi Gangguan Kosmik Di Daerah Di Negara Kita Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Mungkin Di Daerah Agak Berpengaruh Walaupun Kecil Itu Di Daerah Yang Dilintasi Ekwatorial Garis Katul Istiwa Yang Berikutnya Gangguan Karena Excessivity Panas Yang Perlebih Karena Proses Overloading Oh Overload Atau Sistem Inadequate Cooling Jadi Pada saat Bebannya Terlalu Tinggi Sehingga Timbulnya Panas Beban Ini Apa Macam Macam Bisa Beban Linear Bisa Beban Non Linear Atau Beban Bebannya Lain Atau Pada saat Dia Panas Cooling Fan Nggak Kerja Inadequate Cooling Jadi Pendinginannya Nggak Sempurna Sehingga Memanaskan Trafo Makanya Kalau kita Perhatikan Banyak Trafo Trafo Di tempat-tempat lain Itu ditambah Fan di luarnya Nah sebetulnya Jalan keluarnya itu Bukanlah Melihat Menambah Fan Tapi yang perlu Dilihat Kenapa Dia panas Kenapa Sampai Fan Yang dari Fabrik Tidak Bisa Mengakomodir Panas Yang timbul Di dalam Trafo Sehingga Harus Ditambahin Lagi Fan Dari Luarnya Nah Sehingga Kalau dengan Memberikan Fan Tambahan Itu Bukan Menyesuaikan Masalah Karena Masalahnya Akan Tetap Ada Di Sana Nah Pasti Tadi Kalau kegagal Itu Pasti Menyebabkan Harus Ada yang Perhatikan Pertama Perbaikan Dengan Kos yang Tinggi Kemudian Rugi Dapada Hilangnya Produksi Kalau yang Punya Genset Oke Gensetnya Jalan Tapi kan Bahan bakarnya Nambah Kemudian Merubah Yang namanya Balancing Dari sistem Kemudian Dampak Terhadap Yang Sekelilingnya Kalau terjadi Sesuatu Kemudian Yang Damage Atau Ekumennya Rusak Karena Kesalahan Tadi Yang Tidak Ternilai Biasanya Misalnya Kalau di hotel Karena listriknya mati Jensetnya kekerjaan Akhirnya Tamunya Pindah Nah Karena Pindah Bukan Masalah Orangnya Yang Pindah Tapi Adalah Reputasi Itu Yang Perlu Dihindari Nah Apa Saja Yang Sering Gagal Di Dalam Trafo Winding Jadi Penurunan Nilai Isolasi Kenapa Pertama Karena Moistur Jadi Kelembaban Kemudian Karena Overheating Overheating Tadi Bisa Macam-macam Juga Bisa Karena Overloading Bisa Karena Salah Susun Kabel Di Beban Karena Bebannya Sendiri Atau Karena Beban Harmonik Sehingga Menyebuatkan Overheating Overheating Memang Di Sisi Penerima Tapi Dampak Yang Dikirim Bisa Sampai Ke Trafonya Sendiri Tadi Kembali Ke Vibrasi Kemudian Voltage Tegangan Kecut Yang Tiba-tiba Sehingga Katakan Suatu Titik Suatu Beban Karena Beban Winding Gagal Kemudian Terjadi Gangguan Bebannya Terkutus Tiba-tiba Pada Saat Bebannya Terkutus Tiba-tiba Ada Arus Balik Yang Mengganggu Trafo Ini Bisa Menyebabkan Kegagalan Kemudian Mechanical Stress Jadi Mechanical Stress Ada Yang Kena Tekanan Karena Temperatur Dan Karena Mechanical Seperti Itu Juga Ada Elektrical Stress Elektrical Bisa Kena Tegangan Karena Arus Karena Frekuensi Itu Bisa Menyebabkan Stress Juga Kemudian LTC Low Tep Changers Gagal Malfunction Jadi Pada Saat Mudah Gagal Kemudian Karena High Resistance Contact Sehingga Tahanannya Lebih Tinggi Menyebabkan Overheating Atau Terjadinya Kontaminasi Dari Olinya Sendirinya Di dalam Misalnya Olinya Sudah terjadi Kebocoran Sehingga Olibocor Pasti akan digantikan oleh Oksigen yang masuk Berikutnya Sehingga Terjadi Kontaminasi Kemudian Apalagi yang sering gagal Diterapuk Busing Karena umur Karena kontaminasi Bisa jadi Karena krek Tetak Kemudian Jadi bisa jadi Internal moisture Jadi ada Embun Di dalam Busing Jadi kalau kita Lihat Busing itu Kalau dari luar Memang Seperti coklat Tapi di dalam Itu kosong Kosong dan Vakum Nah Kalau sempat Dia terjadi Kebocoran Ada internal moisture Jadi ada Embun di dalamnya Sehingga dia Berubah tahanan Akibat Berubah tahanan Bisa terjadi Perusakan Jadi Udara yang masuk Karena ada moisture Masuk tadi Bisa menjadi Peledak Di sini Kemudian Core Problem Bisa karena Isolasinya Gagal Jadi karena Gagal di sistem Core-nya sendiri Misal jadi Karena Terjadinya Luruhnya Isolasinya Atau bisa jadi Karena rugi-rugi besi Dan rugi-rugi tembaga Kemudian Open Ground Strap Artinya Lepas Grounding-nya itu Ke titik grounding-nya Atau salah satu Konektor-nya Terepas Kemudian Laminasi Jadi setiap Lampengan itu Ada laminasinya Sehingga Jangan terjadi Short Di dalamnya Short pada laminasi ini Menyebabkan Terjadinya juga Gangguan Kemudian Overheating Overheating Di core tadi Nah Ini juga Bisa macam-macam Penyebabnya Jadi sama seperti yang di atas Bisa kena beban Bisa kena Elektrikal stress Bisa kena Mekanical stress Nah ini salah satu konstruksi Trafo yang satu Fas Kemudian yang Tiga Fas Ada yang Apa namanya Tiga Leg Ada yang Lima Leg Jadi bisa dilihat tergantung Dari kapasitasnya Nah Lain-lain Apalagi Penyebabnya City Jadi si Parent Transformer Jadi trafo Di trafo Di dalam trafo Jadi disusun Digunakan Sehingga Current Transformer ini Diharapkan Membalans Jadi sehingga Kurva yang keluar Dan yang dibaca Itu sesuai Nah perlu diperhatikan Bahwa Kalau kita mengukur Dengan alat ukur kita Itu adalah Yang diukur adalah RMS Jadi Misalnya kita ukur tegangan Itu tegangan RMS nya Dan untuk menemukan Yang realnya Kita harus kali dengan Akar dua Nantinya Nah kemudian Apalagi Oli bocor Kenapa oli bocor Ini dipertimbangkan Karena pada saat Olinya bocor Pasti ada Yang masuk Penggantikannya Nah makanya Di beberapa trafo Itu menggunakan Konservator Sehingga Kalau ada kebocoran Halus Itu bisa Dikompensasi Dari sana Kemudian Oil kontaminasi Jadi kita tahu Bahwa di dalam trafo Itu macam-macam Komponennya Ada Nanti ada Ethan Ada metan Ada hexan Sebagainya Sehingga Itu perlu Dimonitor Setiap saat Melalui DGA test Nah Dalam yang Trafo Tertentu Yang ada Boosing selama Ini Ada gas Space Di sini Nah Ini yang sudah Sesuai dengan NEP 850 Sehingga kalau ada Kenaikan tekanan Di sini Ini dibuang Tekanannya Dia bisa masuk Untuk Menginjek Inner gas Sehingga terjadi Pemadaman Terjadi kebakaran Di situ Nah Berdasarkan ANSI Saya ambil yang masih Yang lama ya IEEC 391 Susunannya itu Seperti ini Ini source Katakan dari PLN Kemudian Ini trafonya Kemudian Terus ke bawah Ke beban Nah Pengaman-pengaman Apa saja Yang perlu kita Lihat di sini Pertama adalah 87 87 Fasa diferensial Jika terjadi Diferensial Perbedaan tegangan Yang terlalu ekstrim Kita tahu bahwa Sebetulnya Kalau diperhatikan Perjanjian PLN Itu Kalau tegangannya Lebih dari 5% Dan kurang Kurangnya Lebih dari 10% PLN itu Harus bayar Kembali ke kita Sebaliknya Kalau kapasitor kita Itu di 0,6 Saya lupa Sampai 0,60 Sampai 0,68 Kapasitornya Kita yang harus Bayar ke PLN Di denda Nah Untuk itu 87 ini Atau fase Diferensial ini Membantu di sini Kalau enggak Beban kita juga Yang jebol Sehingga ada Yang namanya Fase diferensial Relay Di sini Sehingga Kalau bebannya Terlalu ekstrim Dia akan trip Nah ini khusus Untuk trafo Trafo kelas 3 Dan kelas 4 Artinya di atas 5 MbV Kemudian Di bawahnya lagi Ada SA Di sisi Buat sisi atas Sisi atas Artinya Surge arrester Kemudian Di trafo Sisi bawah Juga ada SA Surge arrester Jadi buat mengganggu Terjadi gangguan Kemudian Di bawahnya itu Ada Circuit breaker Biasanya Kemudian CP ini Digunakan Kalau Tidak ada Kita tidak Menggunakan City Without cities Jadi tidak menggunakan Current transformer Jadi di sisi atas Itu Itu digunakan Tapi kalau ada cities Biasanya City-nya bisa bereaksi juga Kemudian City Menggunakan 50-51 Apa itu 51 Fasa overcurrent Jadi kalau Dia tidak pakai city juga Di seri ini Antara Fas differential valve Di paralel Sorry Kemudian Yang Proteksi Fasa overcurrent ini Di paralel dengan Ini Sehingga Kalau salah satunya Terjadi gangguan Dia trip Kemudian Di trafonya sendiri Apa harus dipasang Di sini Jadi ada Namanya 26 26 itu adalah Thermal device Tadi yang kita bicarakan Tentang Kemudian Yang 24 Itu Over excitacy Jadi Over excitacy Itu apa Pada saat Trafo Pertama kali Dipasang Dan diberi Tegangan Nah Akan muncul Arus excitacy Arus excitacy Ini tidak boleh Lebih 5% Dari arusnya Sehingga Itu dibuat Setting Nah Makanya kenapa Sering ada kejadian Pada proyek-proyek Pemasangan Trafo baru Pada saat Dimasuki Tagangan Trip Kenapa? Karena settingnya Masih setting Yang di sini Di over excitacy Nah Apa harus dilakukan Seperti itu? Biasanya Bicara dengan Orang Pemasoknya Apakah itu Membangkit Swasta Atau PLN Kita bicarakan Tolong Relainya Dinaikin Setinggi-tingginya dulu Dia maksimalkan Oh kita belum kebeban Belum suplai kebeban Nah Pada saat Dinaikin itu Trafo Kasih tegangan Begitu tegangan Sudah masuk Kemudian Relainya Diturunkan lagi Ke Semula Untuk relay Pengamannya Nah Setelah itu Barulah Bebannya dimasukin Satu persatu Nah Banyak orang Yang selalu Akhirnya Menyalahkan Trafonya Trafonya Salah nih Gak benar Karena trip Masa belum ada beban Udah trip Nah disitu Sering Salah pengertian Kemudian apalagi Thermal Overload Kemudian yang Yang enam Yang enam Tiga ini Gas Relay Itu bisa Apa namanya Pressure Relief Atau Relay Book Calls Recal Book Calls itu tujuannya Ya tadi Memutuskan jaringan Kemudian Di bawahnya Ditambah lagi Yang di Beban-beban Jadi sistem ini Yang Sesuai Inilah Minimum Standar Yang dibutuhkan Nah sekarang Tinggal kita lihat Waktu Trafo itu Datang ke lapangan Apa aja isinya Dan setahu saya Rata-rata Wiring diagram Yang ada di Panel-panel Trafo tadi Itu gak pernah Dikasih ke konsumen Kalau ada masalah Baru kita dikasih Dan kadang-kadang Lugang gak dikasih Dia yang meriksa sendiri Sebetulnya Kita juga bisa periksa Misalnya salah satu Relay Katakan Relay Apalah Kan kita bisa uji sendiri Trafonya dimatikan Atau lagi on Ada tahanannya Gak Dari situ kita bisa tahu Ini yang gagal Apa Jadi sistem itu Nah ini sistem penamannya Ada apa Ada 81U Under frequency Soalnya ini Standar dari Yang ini tadi Apa ANSI tadi Ada IEEE Nah Jadi Kita Untuk proteksinya sendiri Ada yang memproteksi Terhadap Internal short circuit Ada Pasal Fall Kemudian Ground fall Secara Teoritis Hukum Kirchhoff 1 Mengatakan Sigma I Itu harus Bahwa I1 Tambah I2 Tambah I3 Atau IR Tambah IS Tambah IP Itu adalah Nol Idealnya begitu Tapi hampir Gak ada Yang Katakan Ground fall Itu Benar-benar Nol Nah Kalau ada Arus Berarti ada Tegangan Apa pengaruh Tegangan itu Terhadap Yang muncul itu Terhadap Supply tegangan Misalnya Kita lihat Di grounding itu Ada 10 volt Sehingga Kalau Tegangan Supply kita 220 Kalau yang 10 volt Tadi Plus Sehingga Tegangannya Yang tinggal Antara Fasa Dengan Netral Adalah 210 volt Tapi Kalau 10 volt Tegangannya Minus Sehingga 220 Ditambah 10 Jadi 230 Jadi Hati-hati Kita harus Mengatur Supaya Itu Sekecil Mungkin Ground fall Makanya Di idealnya 0 Di Berapa Peraturan Yang lalu Disebutkan Bahwa Ground fall Atau Kabel-kabel Netral Itu adalah Separuh Dari Fasa Di Peraturan Yang terbaru Dari Harus Sama Paling Sama Kemudian Sistem Short Circuit Bus Yang terjadi Basis Karena Artinya Kabel Bus Dug Itu Menyebabkan Fast fall Dan Ground fall Walaupun Di sisi Penderima Itu Memberi Dampak Ke Trafo Kemudian Ada Abnormal Kondisi Kondisi Apa Open Circuit Tiba-tiba Putus Semuanya Yang paling Gampang Misalnya Katakan Misalnya Orang Lagi Naik Sepeda Lagi Genjot Sekenceng-kencengnya Tiba-tiba Dilepas Atau Orang Lagi Beban Beban Ambil Lagi Lagi Kencang Sehingga Nggak Bisa Diatasi Sehingga Terjadi Kejut Kemudian Ada Over Exitasi Nanti Kita Lihat Tadi Abnormal Frekuensi Jadi Frekuensinya Harusnya 50 Hertz Ada Ada Naik 60 Atau Drop Kemudian Abnormal Voltage Yang Tadi Juga Pada Harusnya 220 Jadi 210 Atau Menjadi 230 Kemudian Gagalnya Breaker Perlu kita Tahui bahwa Breaker Ini Perhitungannya Adalah Berdasarkan RMS Nah Kalau Yang terjadinya Misalnya Beban Karena Harmonik Itu bisa Tiga Kalinya Tergantung Frekuensi Yang Timbul Sehingga Arusnya Tinggi Makanya Kenapa Arus-arus Harmonik Itu bisa Membuatkan Trip Yang Fals Jadi Tidak ada Gangguan Tapi dia Bisa Trip Karena Beban Harmonik Aja Kemudian Overload Kemudian Gio Magnetic Induksi Current Sehingga Itu bisa Menganggu Arb Normal Kondisinya Yang GIC Tadi GIC Geomanetic Apa Penyebabnya Dia Kalau Dipasang Misalnya Di Daerah-daerah Kutub Tapi Kita Hampir Tidak Adalah Dan Biasanya Arus yang Timbul Itu Arus DC Sehingga Arus DC Ini Bisa Mengganggu Juga Kedalam Sistem Yang Ada Di Sistem Di Trafo Nah Sekarang Tipe Proteksi Ada Dua Tipe Proteksi Untuk Trafo Pertama Adalah Proteksi Secara Mekanikal Misalnya Pakai Relay Bukos Proteksi Untuk Akumulasi Gas Sehingga Gasnya Naik Tekanannya Naik Memerintahkan Relay Bukos Untuk Bekerja Trip Atau Disusun Kalau Dulu Namanya DGPT Detektor Gas Pressure And Temperature Jadi Ada P1 P2 P1 T2 Pada P1 Alarm Dulu Sehingga Trafo Alarm Jadi Mungkin Disetting Temperature Karena Bentutnya Diubungkan Ke Temperature Misalnya Trafo Ada Temperature Kita set Maksimumnya 100 derajat Di 80 derajat Alarm Dulu Begitu Dia Nggak ada Yang Guberis Alarm Tadi Dia naik Terus Temperature Sampai 100 Dia trip Kemudian Pressure Pressure Relay Jadi Desensing Kemudian Pada saat Terjadi Tekanan Naik Dia memutuskan Kemudian Termal Menyebabkan Overload Overstaksi Selamacem Kemudian Sistem Termalnya Itu masih Masuk Sistem Mekanikal Sehingga Sistemnya Dipasang Kira-kira Seperti Inilah Kemudian Bukos Relay Kerjanya Seperti Apa Dia Mengakumulasi Relay Yang Pengakumulasi Akumulator Sebagai gas Kemudian Diaplikasikan Dia naik Ke sini Jadi Kalau ada Gas naik Dia naik Kemarin Terus Dilepas Tapi Mempengaruhi Pada saat-saat tertentu Dia bisa Meng-supply Kemarin Dan ini Menjadi Tempat Semacam Tipa Napas Kemudian Bukos Relay Ini Bisa Untuk Karena Gangguan Yang Yang Kecil-kecilan Sehingga Memberikan Alarm Tapi Bisa Juga Digunakan Untuk Yang Lebih Berat Sehingga Digunakan Untuk Trit Dan Bisa Juga Digunakan Untuk Mendeteksi High Resistant Join Jadi Sambungan Sambungan Yang Ada Di Dalam Itu Kalau Resistant Itu Bisa Dideteksi Karena Dampaknya Itu Akan Kembali Panas Kemudian Mendeteksi Tingginya Arus Edi Karena Kita Tahu Bahwa Arus Edi Ini Bisa Menaikan Juga Temperatur Buntut Buntutnya Tetap Jadi Segala Sesuatu Potensi Yang Ada Yang Bisa Masuk Ke Arah Temperatur Itu Bisa Dideteksi Secara Mekanikal Oleh Relay Bukos Kemudian Pengaruh Lower Dan High Energy Arking Jadi Kalau Terjadi Gangguan Di Dalam Rampok Karena Arking High Energy Itu Bisa Kita Tahu Nah Nanti Bagaimana Kita Tahu Bahwa Yang Terjadi Ini Adalah Low Energy Atau High Energy Nanti Kita Bahas Di Bagian Berikutnya Kemudian Percepatan Terjadinya Penuaan Perusakan Dari Sistem Itu Yang Akibat Overloading Karena Panas Terus Menurus Yang Terjadi Akan Menurunkan Lifetime Dari Peralatan Yang Ada Di Sana Senyum Itu Juga Bisa Didetect Nah Kemudian Ada Yang Namanya Pressure Juicing Fallup Untuk Trafo Trafo Yang Dulu Saya Lihat Masih Ada PRV Nah Saya Nggak Tahu Sekarang Masih Ada PRV Di Beberapa Tahu Atau Tidak Saya Nggak Terlalu Popi Sistem Kerjanya Sama Pada Saat Terjadi Akumulasi Gas Dia Akan Naik Kemudian Dorong Ada Switch Switch City Memutus Sistem Dari Trafo Kemudian Ini Prinsipnya Sama Sehingga Kadang-kadang Trafo Itu Sistem Pengamanannya Itu Harus Ada Yang Seri Ada Yang Paralel Jadi Bisa Dilihat Misalnya 63 Ini Overcurrent Ground Overcurrent Ini Pasang Paralel Dengan Yang 50 Dan 50 Tadi Saya Lupa Kalau Kita Lihat Ke Atas Sebentar 50 Itu Apa Tadi Fasa Overcurrent Dipasang Paralel Sehingga Kerjanya Bisa Saling Saling Mendukung Dan Terakhirnya Ada Yang Dipasang Seri Jadi Ada Gerbang Or Disini Ada Gerbang N Jadi Salah Satu Yang Terjadi Bisa Atau Dipasang Secara Seri Nah Sekarang Kita Lihat Apa Yang Menyebabkan Trafo Itu Overheating Bisa Jadi Karena Temperatur Luarnya Terlalu Panas Jadi Ekstrim Tempat Misalnya Kita Masangnya Katakan Di Arab Saudi Atau Di Darah Menanjung Arab Terlalu Panas Terjadi Konduksi Radiasi Panas Membuat Panas Permukaan Trafo Kemudian Dari Trafo Sendiri Akan Dikirim Kedalam Oli Dengan Konduksi Nah Perputaran Oli Di Dalam Trafo Itu Secara Konveksi Sehingga Semuanya Dapat Menyebabkan Ambien Temperatur Nah Kemarin Ada Diskusi Bagaimana Kalau Seandainya Dipasang Di Siberia Temperatur Minus Nah Apakah Bisa Menaikan Efisiensi Trafo Belum Tentu Karena Temperaturnya Ekstrim Harus Disesuaikan Juga Oli Trafonya Jangan Sampai Oli Trafo Tadi Viskositas Berubah Densitinya Juga Berubah Kalau Berubah Bisa-bisa Olinya Beku Sehingga Karena Ada Beku Sifatnya Berbeda Lagi Bisa-bisa Short Kemudian Failure Cooling System Kemudian External Fall Jadi Gangguan Dari Luar Yang Gak Bisa Selesaikan Secara Cepat Misalnya Tiba-tiba Ada Petir Kemudian Atau Tiba-tiba Pohon Sehingga Menjadi Gangguan Buat Trafo Kemudian Overload Overloadnya Terjadi Proteksinya Gak Kerja Sehingganya Kembali Ke Dalam Trafo Kemudian Abnormal Kondisi Bisa Karena Frequensi Rendah Tegangan Tinggi Non-Sinusoidal Current Non-Sinusoidal Current Kalau kita Mau terjemahkan Lagi Bisa Jadi Karena Harmonic Karena Yang kita Harapkan Sinusoidal Itu Benar-benar Mulus Seperti Purvasin Tapi Karena Ada Harmonic Diganggu Ditumpangi Sehingga Bentuknya Berubah Jadi Berubah Kemudian Terjadinya Unbalance Unbalance Itu Bisa Menyebabkan Terjadi Panas Contohnya Kalau motor Tiga Fasa Kita Cabut Satu Motornya Jalan Jalan Tapi Terjadi Panas Nah Kemudian Yang Tidak Kita Harapkan Resultnya Adalah Overheating Menyebabkan Gangguan Di sistem Isolasi Kemudian Temperatur Yang Merusak Sistem Isolasinya Kemudian Overheating Menyebabkan Timbulnya Gas Sehingga Bekerjanya Relay Relay Yang Ada Di Dalam Trafo Atau Kadangnya Juga Bisa Panas Itu Memberikan Panas Yang Melebih Dari Flash Point Flash Temperatur Flash Point Temperatur Dari Oli Trafo Yang Di Dalam Akibatnya Apa? Bisa Terjadi Kebakaran Dan Ledakan Sehingga Hubungannya Itu adalah Bisa Dimonitor Melalui Hotspot 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 Itu adalah Dimana Titik Yang Paling Panas Itu yang Dimonitor Untuk Trafo Trafo Yang Jaman Dulu Itu agak Susah Dilakukan Tapi Trafo Kemarinya Itu banyak Yang menggunakan Sensor Sensor Dari Fiber Optik Itu yang terjadi Kemudian Top Oilnya Dimonitor Bottom Oilnya Dimonitor Temperaturnya Load Tap Changer Itu bisa Dimonitor Juga Dimanapun Kemudian Kita Lihat Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Delta T Dari Trafo Trafo Tadi Nah Sekarang Kita Lihat Konfigurasi Dipasangnya Dimana Ada Temperatur Yang Men Sensor Luarnya Jadi A Ini Ambien Kemudian Temperatur Yang Memonitor CI Itu Cooler Inlet Sehingga Kalau Temperaturnya Sudah Turun Fan Ini Tidak Kerja Lagi Stop Satu Persatu Tapi Kalau Temperaturnya Naik Ada CU Di sini Cooler Outlet Dia Akan Merintahkan Lagi Sehingga Arus Masuk Dari Sini Fan Yang Bekerja Masang Jadi Sudah Dibuat Sistematis Pada Kondisi Ekstrim Fan Ini Harus Bekerja Nah Kalau Sekarang Fan Ini Bekerja Terus Kita Tambahin Fan Tambahan Lagi Pasti Ada Sesuatu Di Tinggal Kita Monitor Yang Di Atas Tadi Apa Penyebab Terjadi Kemudian Ada Temperatur Monitor Untuk Top Of Oil Kemudian Ada Tap Position Temperatur Kemudian Low Oil Level Di Kemudian Ada Tap Changer Kemudian Ada Motor Untuk Penggerak Jadi Sistem Pengamanan Itu Prinsipnya Dulu Seperti Apa Yang Harus Kita Lindungi Termasuk Nanti Core Yang Harus Kita Perhatikan Sehingga Banyak Hal-hal Yang Perlu Kita Kita Lihat Sehingga Yang Saling Berhubungan Hot Spot Detection Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Bisa Sekarang Menggunakan Fiber Optik Tetapi Rata-rata Cuma Trafo-trafo Yang Baru Dan Kalau Terjadi Kegagalan Di Fiber Optik Sensor Misal Kabel Itu Susah Untuk Diretrovir Jadi Seperti Gangguan Besar Kemudian Porta Open Conductor Relay Ada Under Voltage Kemudian Ada Breaker Lagi Di Trafo Kemudian Ada Fast Volt Di Beban Biasanya Ada Ground Volt Monitor Fast Volt Overload Ini Yang Monitor Secara Sism Kelistrikan Sehingga Konfigurasinya Akan Berbeda Lagi Sism Proteksi Disini Kemudian Sism Konfigurasi Tergantung Dari Konfigurasi Jadi Tergantung Konfigurasinya Sism Distribusinya Seperti Apa Sehingga Kita Bisa Lihat Nah Sekarang Tinggul Pertanyaan M3311A Ini Apa Ini Adalah Salah Satu Peralatan Yang Bisa Memonitor Dan Memasang Semua Sistem Konfigurasi Nah Biasanya Itu Adanya Di Pembangkit Pembangkit Besar Di PJB Kemudian Di Indonesian Power Itu Ada Tapi Biasanya Di Tempat Kita Yang Didistribusi Di Industri Biasa Atau Di Bangunan Hampir Nggak Ada Bahkan Beberapa Sisi Proteksi Yang Harusnya Ada Ada Yang Nggak Ada Di Building Kita Jadi Tinggal Besok Kita Datang Kita Lihat Di Tempat Saya Proteksinya Apa Sih Nah Kemudian Kalau Nggak Ketau Napa Kita Minta Ke Pabrik Trapu Apa Aja Proteksinya Kalau Perlu Minta Wiring Diagram Sehingga Kita Bisa Periksa Kalau Terjadi Sesuatu Apa Yang Terjadi Misalnya Terjadi Panas Perlebih Kita Minta Jangan Nambah Fan Dulu Kita Lihat Dulu Apa Yang Terjadi Kenapa Sampai Temperaturnya Naik Sehingga Kita Bisa Tau Persis Apa Yang Sudah Lakukan Kedepannya Kalau Kita Menyimpan Bom Waktu Di Sama Seperti Ada Yang Tadi 87 Itu Ground Fast Differential Ground System Ini Harus Dipisahkan Sehingga Kalau Untuk Sisim Dua Winding Ada Yang Komplit Seperti Ini Ada Yang Standar Kalau Yang Tebal Seperti Ini Harus Ada Untuk Opsional Kalau Enggak Dikirim Yang Segini Yang Ini Itu Kalau Kita Pakai Yang M331A Tadi Komplit Data Dan Ini Pernah Kami Lakukan Pada Saat Menginfisikasi Trapu Terbakar Di satu Pembangkit Nah Kelihatan Semuanya Apa yang Ada Apa yang Nggak Ada Dan M331A Ini Bisa Diretrive Artinya Kalau terjadi Sesuatu Kita Bisa Minta Informasi Sebetulnya Apa yang Terjadi Tinggal Kita Nanti Melihat Evidence Yang Ada Di Lapangan Karena Semua Yang Ada Di 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 Belum Tentu Benar Jadi Kita Harus Lihat Bukti-bukti Yang Ada Di Lapangan Untuk Tiga Winding Sama Seperti Ini Kemudian Empat Winding Nah Sistemnya Apa yang Paling Penting Itu Diblok Nanti Bisa Dibaca Ini Nanti PPT-nya Saya Distribusikan Lewat Paito Nah Kalau Tadi Kita Bicara Proteksi Secara Mekanikal Sekarang Elektrikalnya Jadi Dua Proteksi Ada Mekanikal Ada Elektrikal Nah Walaupun Namanya Relay Bukols Tadi Mekanikal Dia ada Sisi Mekanikal Kenapa Karena Namanya Relay Tapi Bekerjanya Akibat Dari kerja Mekanikal Elektrikal Apa Fuse Sekarang Mungkin Ada MCCB Selamacem Fuse Itu Untuk Yang Trafo Kecil Di bawah 10 Mb Tapi Sekarang Semuanya Sudah Pakai SCB Kemudian Ada Overcurrent Protection Di Sisi Tegangan Tinggi TM Itu ada Fault Protection Kemudian Ada Differential Voltage Differential Untuk Membackup Sistem High Fault Kemudian Di Low Side Di Sisi Yang Tegangan Rendah Itu Sistem Backup Proteksi Kemudian Ada Ambalance Load Protection Beban Beban Yang Tidak Seimbang Itu Bisa Diproteksi Dari Kode Kode Yang Saya Ambil Tadi Dari MT 31 Jadi Apa Aja Internal Internal Volt Kita Relay Kemudian 87H Unrestrained Kemudian 87GD Untuk Yang Ground Volt Kemudian 64G Teng Ground Overcurrent Nah Disini Kita Lihat Trafo Kavo Itu Kalau Kita Lihat Selama Ini Banyak Yang Menggunakan Bahwa Netral Di Grounding Dan Bodi Trafo Juga Di Grounding Tapi Dijadikan Satu Jadi Netral Grounding Dengan Body Grounding Dijadikan Satu Nah Di Salah Satu Literatur Yang Ada Menyebutkan Harusnya Dipisah Nah Nanti Mau Ketemu Di FNDP Ketemu Lagi Dia Sebagai Fan Jadi Protecting Earth Natural Itu Gak Masalah Tapi Di Trafonya Sendiri Itu Harus Dipisah Sehingga Membedakan Ground Dengan Ground Yang Ini Sehingga Salah Satu Hukum Kirchhoff Tadi Dimana Arusnya Masuk Lewat Netral Jadi Setiap Terjadi Anbalan Satu Gangguan Di Trafo Dimana Terjadi Arus Jadi Netralnya Ada Arus Itu Tidak Mengganggu Grounding Jadi Bodinya Sendiri Dampak Dampaknya Dampaknya Pada Saat Ada Orang Luang Trafo Dia Megang Trafo Bisa Terkena Sengatan Listrik Kemudian True False Artinya Yang Di Bawahnya Sisi Apa Overcurrent Ini Di Sisi Penerima Sisi Resolusi Ada Ground Overcurrent Intensive Overcurrent Kemudian Yang Lainnya Ada Di Nah Abnormal Operating Jadi Kode-kode Itu Ada Undervoltage Overacitasi Eksitasi Thermal Overload Underfrequency Breaker Failure Kemudian Ada True Volt Monitoring Breaker Monitoring Dan Trips Berbagai Macam Relay Yang Ada Di Sana Sehingga Itu Merupakan Suatu Kesatuan Sehingga Salah Satu Yang Bermasalah Itu Akan Memberikan Informasi Sehingga Kita Bisa Menghindari Ekstrim Terjadinya Trafonya Terbakar Atau Meledak Nah Ada Yang Namanya Overcurrent Overcurrent Ada Pasti Di Sisi High Voltagenya Nah High Voltage Itu Harus Berkoordinasi Dengan Yang Ada Di Sisi Penerima Sehingga Kalau Terjadi Gangguan Di Sini Dia Menginformasikan Juga Ke Sini Sehingga Kalau Ini Sudah Melewati Batas Ekstrim Yang Dibutuhkan Dia Mentripkan Yang Di Sini Jadi Di Sisi Yang Atas Jadi Dari Sisi Panel TM Yang Dicegat Sehingga Beban Langsung Terputus Kemudian Internal Fall Juga Sama Sehingga Saling Proteksi Dan Itulah Yang Menyebabkan Harus Ada Integrasi Antar Trafo Sehingga Ada Pembatas Arus Sehingga Dibatasi Tidak Boleh 125% Sampai Dengan 200% Dari Arus Mininal Itu Untuk Beban Overload Tapi Ada Juga Yang Kalau Kita Lihat Short Circuit Itu Bisa Sampai 8 Kali Dari Arus Kominal Sehingga Yang Di Atas Langsung Putus Fungsi Fungsi Tadi Bisa Diset Dengan Software Software Ada Banyak Kalau Di Pabrik Trafo Sudah Disetting Sehingga Kita Sampai Di Lapangan Sudah Tinggal Maka Sebetulnya Kemudian Proteksi Yang Di Bawah Di Sisi Trafo Sama Jadi Ada Passage Ground Kemudian Sistem Grounding Fault Sehingga Ini Harus Selalu Berkondikasi Dengan Yang Di Atas Ini Sisi Masuk Ke Sistem Cascading Cascading Ini Kapan Jadi Kalau Kita Lihat Sistem Protection Koordinasi Itu Harus Dimulai Dengan Power Quality Power Quality Assessment Jadi Kita Lihat Dari Beban Power Quality Seperti Mana Kita Lihat Harmoniknya Pada Mungkin Pada Order Ketiga Lima Dan Tujuh Artinya Apa Pada Saat Katakan Dan Ini Harus Diukur Langsung Kita Kita Enggak Bisa Menggunakan Alat Ukur Yang Biasa Kita Pakai Untuk Menentukan Harmonik Sehingga Kita Bisa Tahu Misalnya Kita Ukur Pada Orde Ketiga Itu Harus Katakan 20 Ampere Kemudian Di Orde Ketujuh Itu Ada 50 Ampere Di Orde 50 Ampere Yang Ketujuh Ada Katakan 100 Ampere Kita Tahu Pada Normal Arus Normal Harmonik Misalnya 100 Ampere Sehingga Dengan Adanya Harmonik Itu Akan Ada Penjumlahan Bukan Secara Aljabar Tapi Secara Linier Nanti Kita Bisa Bicara Tentang Harmonik Lagi Sehingga Frekuensi Yang Terjadi Yang Pada 100 Ampere Yang Pertama Harusnya 50 Hertz Di Orde Ketiga Itu 3 Dikali 50 Hertz Kenapa Karena Kita Basicnya Itu Frekuensi Kita 50 Hertz Jadi Pada Orde Ketiga Harmonik Ketiga Itu 3 Kali 50 Jadi Pada Frekuensi 150 Hertz Ada Arus Di Situ Sebesar Tadi Yang Saya Sampaikan 20 Ampere Kemudian Pada Orde Kelima Ada 50 Ampere Itu Berarti Ada 250 Ampere Pada Frekuensi Ke 250 Dan Pada Frekuensi Ketujuh Orde Ketujuh Arti 50 Dikali Dengan 7 Dikali 50 Hertz 350 Jadi Pada Frekuensinya 350 Hertz Itu Adalah 7 Kali Dikali Dengan Arus Yang Muncul Pada 100 Berarti 700 Ampere Jadi Kita Bisa Bayangkan Harmonik Itu Besar Sekali Pengaruh Sekarang Pertanyaannya Kok yang diperhitungkan Yang Ganjil Di Dalam Harmonik Untuk Trafo Karena Yang Menjadi Masalah Selamanya Adalah Harmonik Yang Timbul Yang Ganjil Kalau Yang Harmonik Yang Timbul Digenap Terima Di Karena Malah Meniadakan Jadi Bisa Terejus Nah Kenapa Tidak Dipersiapkan Yang Genap Nah Teknologinya Kita Masih Dalam Perhitungan Masih Dalam Studi Tadi Kita Bereskan Dulu Yang Harmonik Yang Ganjil Jadi Di dalam Hal-hal Tertentu Harmonik Itu Sangat Perlu Diberhatikan Karena Bisa Mempengaruhi Dari Sisi Trafonya Kemudian Negatif Sequence Nah Negatif Sequence Itu Apa Sehingga Pada Saat Terjadi Unbalanced Load Itu Kadang-kadang Seperti Arus Yang Berbalik Kesumbernya Karena Beban Unbalanced Jadi Kalau Kita Lihat Segitiga Trafo Kalau Kita Punya Trafo Y D Y Di Jakarta Di Jawa Itu Semuanya Rata-rata Trafonya Hubungannya D Y N 11 Kecuali Solo Solo Itu Setelahusnya Trafonya Hubungan Jam Itu DYN 5 Nah Pada Saat Unbalanced Load Ada Kondisi Ekstrim Dimana IR IS Dan IT Yang Harusnya 0 Tadi Harusnya 0 Tapi Tidak Mungkin 0 Sehingga Berbalik Dia Kedalam Ke Atas Ini Kenapa Salah Satunya Karena Kita Mengkoneksi Antara Grounding Trafo Bodinya Dengan Neutral Grounding Sehingga Terjadi Negatif Overcurrent Kemudian Open Conductor Yang tadi Tiba-tiba Putus Dia semua Jadi Ada jaringan Tiba-tiba Sistemnya Putus Sehingga Yang tadinya Beban Yang diberikan Misalnya 100 Kilo 100 KVA Ini Terjadi Ada Harus Balik Kemudian Adanya Fasa Fasa Fall Kemudian Ada Grounding Fall Sistemnya Seperti Ini Negatif Overcurrent Dan Itu Terpengaruh Dari Sistem Trafo Kita Kita Pakai Delta Delta Atau Delta Y Tergantung Dari Sistemnya Sendurut Untuk Yang hubungannya Delta Y Di Grounding Itu Kadang-kadang Bisa Mempengaruhi 50% Dari Secondary Jadi Per unit Jadi Per arus Yang kita hitung Per unit 58% Itu Yang Terjadi Kemudian Sama Yang Tadi Bahwa Prinsip Dasarnya Adanya Overcurrent Negatif Overcurrent Nah Itu Bisa Dideteksi Bisa Disetting Supaya Yang Terjadi Sama Dengan Yang Sistem Yang Ada Di Apa Namanya Pada Sistem Pakai Computer Modeling Nah True Fall Adalah Pada Saat Terjadi Gangguan Disini Kemudian Disini Gak Ada Proteksi Yang Ini Bekerja Jadi Bisa Membantu Terjadi Putus Jadi Kalau Cascading Nggak Benar Itu Bisa Terjadi Jadi Sistem Protection Coordination Cascading Itu Dimulai Dari Bawah Bertingkat Sampai Ke Atas Sehingga Yang Paling Terakhir Bekerja Dimulai Dari Perhitungan Power Cascading Atau Power Protection Coordination Ini Dimulai Dengan Menghitung Melakukan Analisis Power Quality Kita Hitung Semuanya Dianalisa Baru Kita Bisa Menentukan Proteksi Koordinasinya Dan Sekarang Proteksi Koordinasi Ini Bisa Dibantu Dengan Software Etap Nah Itu Bisa Membantu Sehingga Etap Ini Juga Bisa Menentukan Nanti Kalau Terjadi Gangguan Di Boost Barnya Itu Berapa Temperature Yang Terjadi Berapa Panas Yang Apa Yang Menyobat Terjadi Sehingga Kita Bisa Memproteksi Travonya Dari Awal Yang Sebut Arse Flash Tadi Sehingga Kita Bisa Tahu Persis Apa Yang Harus Dilakukan Terhadap Panel Dan Boost Busbar Tadi Dan Perhitungannya Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Berapa Jarak Antar Busbar Atau Kadang-kadang Bisa Menentukan Kualiti Dari Busbar Tembaganya Sendiri Nah True Fall Itu Bisa Sebetulnya Travo Itu Mirip Dengan Motor Cuma Tidak Muter Aja Setiap Core Pasti Ada Gaya Ada Radial Force Ada Axial Force Jadi Prinsipnya Dia Terjadi Pergerakan Pergerakan Tapi Dikunci Sehingga Kita Bisa Membatasi Proses Yang Ada Di Dalamnya Sehingga Travo Itu Dibagi Atas Kategori Tadi Ada Kategori 3 Sampai 4 Kategori Satu Antara 5.000 Sampai 500 Kalau Dia single Fast Tiga Fasenya 15 Bersekian Sampai Dengan Kategori 4 Yang Berikutnya Fault Damage Mechanism Jadi Diatur Kapan Elektrikal Bekerja Kapan Termal Bekerja Sehingga Dipatasi Misalnya Kalau Mecanical Bekerja Pada saat Terjadi Gangguan Yang Menimbulkan Misalnya Arus 1-5 Kali Dari Nominal Dan Di Atasnya Termal Yang Bekerja Sehingga Untuk Kategori 1 15 Sampai 500 Cara kerjanya Seperti Ini Jadi Ada Waktu Untuk Bekerja Sistem Pengamannya Untuk Yang Fault Kategori Kedua Sama Untuk Yang Bermainnya Di sini Aja Potensinya Seperti Itu Jadi Berapa Waktu Yang Diperlukan Untuk Melakukan Trip Segala Macam Kemudian Ini Sistem Proteksi Untuk Yang Yang Tadi Kemudian Untuk Yang 5000 MVA Ke atas Sampai 30 Dia Lebih Kerucut Di sini Ada Waktu Yang Lebih Cepat Untuk Bekerja Kalau Kita Lihat Tadi Kotak Jadi Ada Batasan Waktu Atau Perpanjangan Waktu Tapi Kalau Untuk Yang 5000 Sampai 30 Itu Lebih Segitiga Sehingga Waktu Untuk Trip Lebih Cepat Dan Itu Selanjutnya Sama Seperti Yang Tadi Nah Mungkin Jarang Ada Yang Dengar Apa Itu Over Eksitasi Respon Terhadap Antara Perbandingan Tegangan Dan Frekuensi Kita Lihat Tegangan Kita 220 Frekuensi 50 Sehingga Ada 4 Jadi 4,4 Over Fluxing Yaitu Over Eksitis Makanya Kenapa Di Amerika Itu Dia Pakai Tegangan 120 Frekuensi 60 Supaya Dia Mendapatkan Nilainya 2 Nah Dengan Ada 4,4 Per unit Ini Apa Yang Terjadi Ada Kompensasinya Nanti Di Travol Tapi Ada Kelebihannya Juga Penggunaan Travol Seperti Ini Over Fluxing Itu Perbandingan Antara Tegangan Dan Frekuensi Kemana Larinya Nanti Bisa Menimbulkan Nanti Adanya Harmoni Harmoni Yang Berapa Kelima Nah Kalau Frekuensi Kita 50 Kemudian Terjadi Harmoni Kelima Berarti Frekuensi Yang Terjadi Disitu Adalah 5 Dikali 50 Berarti 250 Hertz Yang Terjadi Disitu Sehingga Dampaknya Mulai Dari Kabel Bisa Jadi Beban Bisa Jadi Flux Yang Terjadi Overflux Jadi Kabel Terjadi Overflux Akibatnya Terjadi Over Eksitasi Makanya Saya Sampaikan Tadi Over Eksitasi Ini Pada Saat Trafo Mulai Dikasih Tegangan Arus Mengalir Dulu Arus Eksitasi Paling Tidak 5% Dari Arus Nominal Walaupun Tanpa Beban Begitu Begitu Dengan Genset Genset Pada saat Disetting Dari Fabrik Sudah Ada Arus Eksitasinya Dikunci Misalnya Arus Eksitasinya Minimal Harus setelah Perhitungan Tergantung Merak Katakan 1 ampere Masuk Dikunci Nah Pada saat Terjadi Gangguan Dimana Genset Tadi Hilang Arus Eksitasinya Tahanannya Lepas Sehingga Pada saat Tegangan Bekerja Pada Genset Bekerja Tiba-tiba Hilang Arus Eksitasinya Terjadi Overspeed Overspeed Akibatnya Menimbulkan Torsi Torsi Yang tinggi Torsi Akibatnya Kalau Overspeed Relainya Gagal Terjadi Tumbukan Dari Dalam Genset Remuk Gensetnya Karena Torsinya Akan Tidak Teringga Karena Putaran Per Flux Di mana Fluxnya Karena Eksitasinya Nol Menyebabkan Fluxnya Tidak Teringga Karena Fluxnya Tidak Teringga Terjadi Putaran Yang tidak Teringga Karena Putaran Yang tidak Teringga Terjadi Torsi Yang Tidak Teringga Sehingga Terjadi Tumbukan Dari Dalam Semua Jurnal Itu Lepas Itu Overexitasi Apa Beda Overexitasi Dan Overexitasi Ya beda Yang satu Bicara Full Yang satu Bicara Tentah Tentang Pegangan Misalnya Nah Penyebabnya Apa Terjadinya Overexitasi Pertama System runaway Jadi Lepas Bebannya Sama Dengan Sudden Loss of load Pada saat Beban Lepas Tiba-tiba Kemudian Pada saat Operasi Itu Terjadi Static Static Tars Kemudian Pump Hydro Semuanya Di Sistem Transmisi Jadi Kita Minggu lalu Ada pertanyaan Tentang kapasitor bank Di Sisi TM Dan Sisi PR Di mana Pada saat Ada gangguan Di mana Kapasitor bank Itu Dipasang Untuk Menahan Terjadinya Arus kejut Seharusnya Terpasang Dia lepas Contohnya Seperti ini Rontok Ini Damage Yang terjadi Dihantam Dihantam balik Sehingga Dimulkan Seperti ini Nah ini Akibat Salah satu Terjadinya Over Eksitasi Tadi Ini Rontok Semua Besinya Nah Ini yang terjadi Pada saat Dia harus Beban Ke situ Di mana Harusnya Kapasitornya Ini dalam Kondisi On Sehingga Bisa Nah Beban Kejut Dia lepas Sehingga Masuk Sisi Kejaringan Sebaliknya Juga Begitu Pada saat Seharusnya Dia Off Pada saat Dia harusnya Off Dia on Sehingga Pada saat Dia ngirim Beban Di situ Ini yang Jadi masalah Nah Perlu kita Perhatikan Bahwa Kapasitor Bank Selama Itu Adalah Bagian Dari beban Non-linear Jadi Juga Menimbulkan Bisa kita Bilang Sebagai Beban Non-linear Jual Atau Bisa sebagai Pembangkit Harmonik Juga Nah Akibatnya Yang terjadi Yang harusnya Terutup Terbuka Yang harusnya Terutup Terjadi Yang namanya Franty Efek Apa itu Franty Efek Pada saat Dia Mendistribusikan Power Karena Jaraknya Jauh Di dalam Jaringan Distribusi Kabel Ada Kapasitansi Ada Impendansi Sehingga Impendansi Kapasitansi Ini akan Terjadi Osilasi Akibatnya Tegangan Di bawah Di sini Lebih tinggi Daripada Yang dikirim Sehingga Misalnya Kita ngirim 380 volt Di sini Bisa Jadi 420 Begitu Sebaliknya Bisa Turun Nah Franty Efek Ini Yang menyebabkan Bisa Terjadinya Gangguan Juga Yang mempercepat Kerjanya Relay Ini Kenapa Namanya Franty Efek Karena Franty Efek Ditemukan Sama orang Yang namanya Franty Dan Biasanya Gak Terlalu Gak Besar Tapi Paling Tidak 5% Naiknya Atau Turunnya Tapi kan Itu Berpengaruh Kalau Travonya 1000 KVA Atau 2500 KVA 5% Sudah Berapa Dari Arus Yang Timbul Nah Ini Yang Jarang Diperhatikan Oleh Teman-teman Yang Dilapakkan Ini Tegangannya Drop nih Ganti Tap Changer-nya Belum Tentu Tap Changer itu Menyelesaikan Masalah Begitu Tap Changer-nya Dirubah Diturunkan Dia Naik Lagi Jadi Tetap Yang Disininya Yang Harus Diperhatikan Nah Salah Satunya Apa Salah Menyusun Kabel Tapi Biasanya Kabel-kabel Yang Cukup Panjang Salah Menyusun Kabel Terutama Single Core Single Jadi Selain Single Core Salah Susun Kabelnya Harusnya Di Tripod Disusun 33 RST RST Ini Enggak Disusun Jadi Sama Sehingga Selain Menimbulkan Kapasitansi Dan Impedansi Juga Adanya Peranti Efek Akibatnya Apa Kabelnya Panas Dampaknya Juga Kembali Ke Trafo Selain Peranti Efek Itu Yang Jadi Banyak Hal-hal Yang Perlu Diproteksi Dari Sisi Trafo Kalau Dilihat Di Osiloskop Kan Kelihatan Tegangannya Naik Perlahan Ini Akibat Overexitasi Kemudian Arusnya Pala Naik Mengikuti Arus Disini Kemudian Kelihatan Disini Ada Yang Namanya Overfluxing Terjadi Overflux Di Bisa Menggerakkan Dari Kor Dari Trafo Tiga Fas Sehingga Menimbulkan Flux Yang Berbeda Ini Yang Terjadi Ini Saya Lewati Sini Trafonya Itu Yang Pasal Diferensial Prinsipnya Bersama Dengan Yang Lain Saya Lewatin Sini Kita Kita Tentang City Selam Ini Adalah Monitoring Sistem Dari Kosiloskopnya Saya Coba Lewatin Nanti Bisa Dikopi Aja Kita Mau Bicara Tentang Lapangan Sekarang Kita Tahu Dua Trafo Ada Hubungannya Y Y Dimasuknya Y Keluarnya Y Kemudian Ada Yang Delta Delta Dan Biasanya Delta Ini Digunakan Misalnya Untuk Trafo Dismelter Atau Di Peleburan Di Furnace Jadi Peleburan Baja Sama Macam Dia Nggak Membutuhkan Netral Sehingga Tiga-tiga Fasanya Dimasukkan Ke Tungkunya Akibatnya Apa? Karena Tiga-tiganya Disampukan Jadi Satu Sehingga Bebannya Jadi Besar Dan Harmoniknya Juga Besar Nah Disini Diperlukan Perhitungan Untuk Trafo Itu Sendiri Sehingga Dia layak Untuk Digunakan Untuk Misalnya Buat Furnace Untuk Tungku Begitu Juga Untuk Kalau dipakai Buat Pemanas Kenapa? Karena Dijadikan Satu Koilnya Sehingga Misalnya Menjadikan Proses ini Terjadi Seperti Kemudian Delta Y Nah ini Biasanya Kita pakai Di Indonesia Setahu saya Saya nggak tahu Di pulau yang lain Tapi setahu saya Di berapa daerah Ada yang pakai Dyn 5 Kalau di Jakarta Sampai Saya sampai Tadi Di Jawa Pakai Dyn 11 Kecuali Solo Kemudian Ada Y Delta Sehingga Itu Yang Bisa Dilakukan Sekarang Kita Lihat Ini Sudah Pernah Saya Sampaikan Juga Tapi Kita Pengen Lihat Kalau Terjadi Sesuatu Di mana Trafo Itu Paling Banyak Masalah Kalau Dia Terbakar Pertama Di Busing Tadi Kita Busing Itu Kenapa Bisa Karena Moistur Bisa Karena Umur Kemudian Di bawah Kenapa Terjadi Sendimentasi Dari Kor Trafo Tadi Sehingga Diluruh Terbakar Kemudian Meledak Itu Jadi Pertanyaan Bahwa Tiga Tempat Ini Yang Paling Terjadi Ledakan Di Busing Karena Kita Sudah Bahas Busing Kenapa Bisa Jadi Karena Moistur Bisa Kondaminasi Kontaminasinya Apa Misalnya Di Suatu Tempat Kita Pasang Trafo Di Sebelah Tempat Kita Ternyata Ada Tambang Sulfur Sehingga Debu Sulfur Itu Mumpul Atau Batubara Sehingga Debu Batubara Itu Bisa Jadi Penghantar Terjadi Kontaminasi Kelembaban Tinggi Terjadi Itu Dibusing Kemudian Kontaminasi Di Oli Jadi Olinya Mulai Terjadi Peluruhan Karena Ada Gangguan Secara Perlahan Periodik Bertahun Mulai Luruh Luruh Masuk Terjadi Isolasi Kertasnya Luruh Isolasi Besinya Luruh Kemudian Laminasi Ngumpul Jadi Bawah Terjadi Kontaminasi Terjadi Tekanan Lebih Sistem Pengamannya Gagal Terbakar Dan Meledak Ini Yang Terjadi Di Lihat Di Trafo Ada Oli Terjadi Ledakan Begitu Ledakan Disilnya Olinya Keluar Sehingga Menjadi Tambahan Bahan Batar Orang Yang Bilang Itu Trafo Kecil Kita Lihat Di Jaringan Begitu Sekali Ada Surs Gangguan Langsung Meledak Seharusnya Tidak Boleh Terjadi Begitu Ada Surs 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 Kemudian Kegagalan Sistem Dari Minyak Trafonya Ledak Begitu Minyak Trafonya Terjadi Pemuayan Panas Meledak Sistem Pengamannya Gagal Bekerja Terjadi Ledakan Kemudian Kita Lihat Yang Eksternal Busingnya Ini Sudah Terkontaminasi Kemudian Satu Gangguan Kecil Meledak Kita Lihat Layangan Kena Di Sini Meledak Jadi Bisa Bayangkan Yang Telah Terkontaminasi Benang Karena Memang Bukan Salah Layangan Jadi Salah Dari Sistem Kalau Sistem Sudah Sudah Tidak Bekerja Ini Salah Satu Sambungan Ini Salah Satu Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Pada Trafo Ini Yang Aslinya Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ini Aslinya Ada Fan nya Buat Trafo Kemudian Trafonya Panas Ditambah Fan Ini Artinya Apa Ada Sistem Yang Salah Di Dalam Apakah Memberikan Pendingin Luar Solusi Bukan Kita Harus Lihat Sehingga Pulling Fan Yang Ada Disini Tidak Mencukupi Lagi Berarti Ada Sesuatu Ini Busing Tadi Berapa Waktu Lalu Sudah Sampaikan Bahwa Terjadinya Kertakan Karena Pada Saat Masang Bautnya Dikencengin Sekenceng Kenceng Itu Salah Satu Gegagalan Sistem Dari Orang Kita Kemudian Apa Yang Lakukan Secara Berkala Untuk Memonitor Lakukan DGA Test DGA Test Itu Ibarat Kita Periksa Darah Kita Udah Tahu Kolesterolnya Udah Berapa Kemudian Temperaturnya Udah Berapa Di Dalam Ada Gas Apa Aja Di Dalam Sehingga Kita Bisa Tahu Kalau Ada Hidrogen Berarti Temperatur Di Dalam Sekitar 200 Start Kemudian Ada Metan Ada Etan Ada Etilin Dan Asitilin Semuanya Ada Standarnya Itu Yang Di Uji Salah Satu Contohnya Ini pun Bisi Trafo Yang Normal Jadi Kalau Trafo Itu Mau Terbakar Dua Bulan Kedepan Atau Tiga Bulan Kedepan Sekarang Kita Udah Tahu Jadi Tiga Bulan Ini Kalau Dibiarkan Kondisinya Akan Terjadi Salah Satu Contohnya Ini Kita Tinggal Membandingkan Antara CO2 Dengan CO CO2 Ini Bukan combustible Gas Tapi Perbandingan Ini Itu Menunjukkan Ada Terjadi Sesuatu Jadi Kalau 4645 Ini Dibagi 175 Di Atas 50 Itu Berarti Isolasi Kertas Yang Udah Luruh Kemudian Kalau Dibandingkan Lagi Di Sini Total Gas Ini Kita Bisa Lihat Seribu Ini Terjadi Artinya Ada Bagian Isolasi Tembaga Yang Udah Luruh Jadi Udah Mulai Terjadi Sentimentasi Nanti Kebawah Dan Itu Juga Sama Dan Ini Juga Diperbolehkan Di Standar IEC Dan Itu Memang Merupakan Suatu Standar Untuk Pemeriksaan Trafo Jadi Kita Tahu Persis Trafo Ini Dua Bulan Lagi Tiga Bulan Kedepan Akan Terbakar Akan Meledak Dari Sekarang Kalau Itu Terjadi Trafonya Terbakar Dan Meledak Kalau Saya Jadi Investigator Saya Tanya DGA Test Terakhir Kapan Kita Lihat Kalau Seandainya Dalam rentang Tiga Bulan Sudah Ada Perubahan Dan Ekstrim Kondisinya Seperti Ini Kenapa Tidak Dilakukan Perbaikan Berarti Chief Engineer Yang Bermasalah Tidak Mau Tahu Dengan Apa Yang Ada Di Lapangan Dengan Apa Yang Di Barang Jadi Ini Salah Satu Tanda Yang Harus Kita Lihat Kemudian Kita Lihat Lagi Kalau Terjadi Benar-benar Terjadi Ledakan Atau Trafonya Terbakar Apa Apa yang Harus Dilakukan Begitu Trafonya Bisa Minyaknya Diambil Ambil Minyak Kemudian Dibawa Ke lab Kita Lihat Apa Yang Terjadi Kalau Muncul H2 CH4 C26 Kemudian Ada Kemungkinan CO keluar Terjadi Partial Discharge Ada Corona Kita Bisa Lihat Satu Persatu Sehingga Kita Bisa Lihat Kalau H2 Yang Termal Fault Itu Temperature Yang Terjadi Dalam Lebih Dari 300 Derajat Atau Kalau Yang Muncul Semuanya H2 CO CH4 C26 C24 Berarti Terjadi Thermal Volt Dan Temperatur Yang Timbul Antara 300 Sampai 700 Derajat Celcius Sehingga Apa Kemungkinannya Isolasi Kertasnya Sudah Hancur Kemudian Minyak Yang Ada Di Dalamnya Itu Sudah Terjadi Pengkarbonan Itu Bisa Dideteksi Dari Sana Kemudian Kalau Mau Lihat Lebih Dalam Kita Membandingkan Antara CH2 H2 C24 CH4 H2 Dibandingkan Kalau Nanti Hasil Pembandingnya Misalnya 110 Sehingga Terjadi High Energy Pasial Dishar Ada yang Low Ada yang High Terjadi High Sehingga Kita bisa Lihat Problem Ada Terjadi Sparking Di Dalam Di Dalam Oli Itu Bisa Ditemukan Semua Ini Bagian Dari Investigasi Yang Pernah Kami Lakukan Sehingga Penjelasan Perihal Prinsip Kerja Dari Proteksi Tadi Kenapa Dia Tidak Bekerja Dibandingkan Atau Disandingkan Dengan Hasil Pengambilan Hasil Dari Uji Minyak Dari Oli Tadi Kita Bisa Tahu Apa Sebetulnya Terjadi Di Dalam Sehingga Kita Bisa Melihat Ini Akibat Kesalahan Siapa Atau Nantinya Akan Dibiarkan Masalah Masalahnya Akan Muncul Terus Karena Prinsip Dasarnya Investigasi Itu Ada Dua Ada Kepentingan Untuk Komersial Ada Kepentingan Untuk Engineering Engineering Adalah Nanti Kalau Dipasang Trafo Baru Diharapkan Tidak Terjadi Lagi Hal Yang Sama Di Tempat Yang Sama Sehingga Hal Ini Bisa Di Indari Jadi Investasi Yang Dikeluarkan Untuk Penggantian Itu Tidak Sia Sia Kalau Enggak Masalah Yang Sama Akan Muncul Lagi Kalau Kita Tidak Melakukan Untuk Komersial Bisa Mungkin Buat Asuransi Dan Segala Macamnya Nah Ini Sama Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lihat Dimana Zonenya Kalau Timbul Pertanyaan Pak Saya Sudah Memasang Semua Sisi Proteksi Yang Ada Saya Sudah Beli Trafo Yang Benar Sesuai Dengan Standar Minimum Tinggal Pertanyaan Sekarang Yang Terjadi Di Trafo Itu Apa Kok Masih Terjadi Kebakaran Dan Ledakan Ada Dua Hal Yang Terjadi Di Dalam Trafo Ada Yang Static Pressure Dan Dynamic Pressure Dan Waktunya Dimana Dia Meledak Adanya Disini Waktunya Rendah Sekali Miliskon Jadi Kira-kira 0,4 Getik Terjadinya Jadi Menit 0,4 Setelah Terjadi Gangguan Meledak Dimana Yang Ini Silnya Gagal Dijebol Dulu Kemudian PRV Nya Kalau PRV Nya Gagal Silnya Yang Kena Jebol Kemudian Baru Static Pressure Jadi Kalau Kita Lihat Ledakannya Disini Ada Arcing Disini Naik Disini Kemudian Dia Turun Disini Yang Harus Kita Langsung Turunkan Tekanan Yang Terjadi Sehingga Bisa Diselamatkan Contohnya Seperti Ini Jadi Trafo Itu Terbakar Dan Meledak Itu Karena Ada Dua Kejadian Kalau Terjadinya Arcing Kita Lihat Disini Pada Saat Terjadi Arcing Gangguan Yang Pertama Muncul Adalah Jebolnya Dieloktrik Tembus Tegangan Tembus Dari Oli Isolasi Tembus Isolasinya Tembul Tembul Yang Namanya Electrical Arcing Di Oli Kemudian Karena Terjadi Arcing Panas Yang Teringga Kemudian Oilnya Pepperized Terjadi Tadi Apa Ekstraksi Dan Peregangan Selamacam Oilnya Naik Nah Pada Saat Ini Terjadi Dynamic Pressure Muncul Dynamic Pressure Tapi Alat-alat Ukur Kita Itu Bekerjanya Berdasarkan Static Pressure Jadi Akibat Dynamic Pressure Tadi Dia Akan Melakukan Propagasi Merambat Keseluruh Trafo Melalui Oli Mengenai Dinding Trafo Dan Balik Nah Balikan Sinyal Balikan Ini Yang Dipakai Rilei Untuk Bekerja Sementara Penyebab Ledakannya Sendiri Adalah Dynamic Pressure Dynamic Pressure Ini Duluan Dia 0,4 Detik Terjadi Dibandingkan Static Pressure Sehingga Akibatnya Trafo Meledak Dan Terbakar Gimana Cara Mengatasinya Salah Satunya Adalah Pada Saat Dynamic Pressure Tadi Muncul Langsung Dibuang Kemudian Tengkinya Diturunkan Tekanannya Kemudian Masuk Sisi Proteksinya Olinya Dilepasin Keluar Bisa Melalui Konservator Bisa Melalui Sistem Yang Lainnya Jadi Kira-kira Seperti Ini Cara Kerjanya Pada Saat Terjadi Gangguan Naik Tekanan Gas Naik Static Pressure Bekerja Membuka Bursting Disini Olinya Dibuang Melalui Konservator Tadi Kemudian Tekanan Disini Pasti Turun Masukkan Inner Gas Sehingga Trafo Yang Tadinya Mau Terbakar Dan Meledak Bisa Dihindari Karena Adanya Inner Gas Yang Masuk Disini Dalam Waktu Di bawah 0,4 Detik Trafonya Rusak Tapi Tidak Terbakar Dan Meledak Tinggal Diambil Dipurifikasi Kalau Ganti Gulungannya Kemudian Dipakai Lagi Nah Ini Peralatan Yang Dibutuhkan Sederhana Dan Ini Dijinkan Oleh NFP 850 Dan Sistem Pemasangan Ini Sudah Berhasil Saya Salah Satu Supervisi Yang Melakukannya Dulu Di Vietnam Tidak Tahun Yang lalu Di Trafonya Seperti Ini Kemudian Dipasang Sistem Seperti Itu Sukses Jalan Sampai Sekarang Tidak Ada Masalah Dan Itu Dijinkan Secara Keteknikan Baik Nah Ini Terakhir Terakhir Ini Apalah Terakhir Ngurusin Trafo Orang Masih Bulan Maret Yang Lalu Nah Nanti Kesempatan Yang berikut Kita Bicara Kalau Masih Ada Kesempatan Pak Eko Masih Mau Diskusi Kita Bicara Tentang NCG NCG Itu Proses Non Condensable Gas Ada Namanya Proses Low Volume High Consentration Atau High Volume Low Consentration Nanti Ada Proses Siap Siap Saya Diskusinya Ini Termodinamika Ya Pak Terakhir Selalu Saya Nyampaikan Ini Kalau Dirasa Safety Itu Mahal Coba Satu Pakai Trafo Meledak Orang Terjeduk Tembok Guling-guling Dari Tangga Itu Kita Lihat Mungkin Itu Silahkan Kalau Ada Mau Diskusi Terima Kasih Pak Andri Silahkan Silahkan Kita Buka Dulu Kolom Chat Bu L Banyak Pertanyaannya Ya Banyak Yang Yang Masih Menggelitik Saya Pak Adri Silahkan Safety Berlapis Sampai 24 Tapi Kayaknya Intinya Di Dynamic Pressure Sama Static Pressure Betul Padahal Kalau Kita Bicara Semua Peralatan Pasti Memiliki Safety Karena Setiap Peralatan Yang beroperasi Akan Ada Resiko Kalau Di lift Kan Juga Sama Safety Proteksinya Berlapis Cuman Di Trafo Ini Sepertinya Kasusnya Lebih Tinggi Daripada Kasus Lift Karena Kita Kan Belajar Juga Bahwa Saya Setuju Sekali Dengan Pak Adri Itu Pada Dasarnya Trafo Itu Motor Yang Diam Dan Motor Itu Pada Dasarnya Trafo Yang Bergerak Itu Pak Saya Diskusinya Silahkan El Dilanjut Pertanyaannya Banyak Oke Baik Kita Akan Masuk Ke Ini Ya Ke Tanya Jawab Ya Oke Padri Semoga Bersabar Pertanyaannya Banyak Pak Luar Biasa Malam Nanti Di email Di Grup Oke Boleh Silahkan Silahkan Adri Masukin Apa Apa Dari Apa Apa Dimasukkan Di grup Gitu Pak Adri Grup Apa IMC IMC Saya Bukan Orang Maintenance Apa Apa Bapak Guru Saya Silahkan 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 Lanjutnya Baik Ini dari Ada Dari Karmia Bertanya Gini Pak Adri Transformer Di tempat Saya Hyundai Bulgaria Transformer Power Pernah Terjadi Short Pada Microswitch Rapidnya Itu Pak Presser Relay Dikarenakan Ada Pengembunan Untuk Antisipasi Gangguan Berulang Saya sudah Buat Box Dari Mika Dengan Memasukkan Silika Gel Dan Cukup Efektif Sampai Saat Ini Yang Menjadi Permasalahannya Adalah Kurang Memahami Teori Tentang Kondensasi Dan Titik Embun Pada Microswitch Pada Proteksi Rapid Press Relay Itu Mohon Dibantu Landasan Teorinya Ada Kira-kira Ada Masalahnya Sekarang Itu kan Buatan Bulgaria Kita Lihat Dulu Dia Dasar Desain Seperti Apa Apakah Dia Memperhitungkan Ambien Kondisinya Seperti Buat Indonesia Jangan-jangan Ambien Dasar Desain Ambien Disana Di Bulgaria Dimana Humiditinya Beda Temperaturnya Beda Dimana Ambiennya Berbeda Sehingga Begitu Dibawa Kemari Itu Jadi Masalah Sekarang Kalau Kita Mau Masang Namanya Menempatkan Pake Box Dan Silikagel Sebetulnya Udah Benar Masalahnya Sekarang Silikagel Apa Yang Harus Kita Lakukan Sehingga Nanti Switch itu Efektif Karena Secara Teknis Silikagel Ada Beda-bedanya Ini dipakai Buat ini Yang ini Dipakai Buat Temparatur Sekian Sehingga Silikagel Yang dipasang Itu Benar-benar Efektif Bapak Bisa Perhatikan Silikagel Yang ada Di Terapo-terapo Kita Sekarang Yang Berubah Warna Nah Itu Berarti Dia Bekerja Jadi Kalau Dipasang Putih Setelah Tiga Tahun Putih Itu Nggak Bekerja Berarti Namanya Jadi Kita Lihat Kalau Dia Berubah Warna Kadang-kadang Kebiruan Kadang-kadang Jadi Pink Atau Kadang-kadang Pink Keunguan Berarti Dia Bekerja Tapi Kalau Dari Pertama Kali Bapak Pasang Sampai Dengan Misalnya Sudah Dua Tahun Masih Putih Bersih Kayak Beras Atau Kayak Nasi Putihnya Itu Berarti Nggak Kerja Itu Aja Oke Baik Kak Armiah Monitor Terjawab Kak Silahkan Kak Armiah Dari Aceh Ya Ya Pak Eko Gimana Kak Ya Kalau Untuk Sementara Ini Silica Gelnya Cukup Efektif Karena Saya Gunakan Silica Gel Yang Dari Pink Ke Ungu Pak Ya Cuman Yang Menjadi Permasalahan Di Saya Saya Kurang Ilmu Untuk Teorinya Kalau Jika Ditanya Bagaimana Terjadi Pengembunan Di Situ Ini Yang Susah Sedikit Saya Menjawabnya Karena Dari IP nya Sendiri IP Proteksi Alatnya Itu Sendiri Memang Tidak Menyebutkan Bahwa Terbebas Dari Pengembunan Makanya Saya Berinisiatif Untuk Memasang Bok Dan Silica Gel Cuman Saya Kekurangan Di Landasan Teorinya Pak Ardinus Ya Oke Setuju Pak Sekarang Kalau Saya Boleh Tanya Kelembatan Di Tepat Bapak Berapa Pak Sekitar 80 Ada Pak 80 Berarti kan Tinggi ya Iya Pak Kemudian Temperatur Tertinggi Yang pernah Bapak Dapatkan Di situ Seperti apa Temperatur Di Ambien Apa Temperatur Polinya Pak Ambien Kalau Ambiennya Sekitar 40 40 Tertinggi 40 43 Travonya Sendiri Panasnya Berapa Sekitar Tertinggi Tertinggi 65 Berarti Delta T 65 Ke 40 Sekitar 25 Iya Pak Seharusnya Tidak Terjadi Pak Pengembunan Berarti Kebisa Kemungkinan Berikutnya Sisi Ventilasi Pendinginan Di tempat Ruangan Yang perlu Diperbaiki Travonya Indoor Outdoor 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 Kalau outdoor Tidak ada masalah Berarti memang Harus Bapak monitor Setiap saat Kelembabannya Kelembabannya Itu mungkin 80 Tapi Dikompare Ke dalam Kelembaban Yang ada Di dalam Travo Itu perlu Diperhitungkan Nanti Kalau Bapak Bersedia Saya kirimkan Textbooknya Untuk Kelembaban Dan Relasinya Terhadap Silikagial Di travo Baik Pak Itu sangat membantu Mohon bantuannya Pak Bisa dikirim Di grup Ini juga bisa Pak Pak Eko Nanti saya kirimin ya Buat Siap Terima kasih banyak Sama-sama Pak Pak Eko Pak Armi Siap Pak Dupoin ya Tadi di pertanyaannya Saya lihat ada Bicara dupoin ya Iya benar Saya sudah Kirim di chat Pak Siap Pak Eko Terima kasih banyak Pak Eko Pak Eko dan Pak Adrianus Sama-sama Pak Itu di Mata kuliah dulu Termodinamika tuh Saya masih ingat Cuman ya pada saat itu Saya bolos Oke lanjut Bu Elis Oke lanjut ya Pak Adri Oke baik Ini dari KERS Ijin bertanya Pak Adri Untuk perawatan Travo Untuk periode DGA Tes dan tes Tegangan tembus Baiknya tuh Dilakukan berapa kali ya Apakah satu tahun Sekali Atau enam bulan Sekali Dan untuk Pulifikasi Travo Baiknya dilakukan Berapa kali Dalam setahun juga Atau mengikuti Periode pengetesan Tegangan tembus Terima kasih Idealnya Kita bicara ideal ya Ideal itu setelah Travo dipasang Lima tahun pertama tuh Gak ada masalah Rata-rata Gak ada masalah Mulai ada masalah itu Di tahun kelima Atau kadang-kadang Kalau bagus Memangkinkan bisa tahun ke enam Nah di tahun kelima Mulai kita melakukan DGA test pertama Jadi Di tahun kelima Dan kemudian setahun sekali Kalau memang kondisinya bagus Dua tahun sekali Masih boleh Tapi paling tidak Dengan DGA test itu Kita tahu nih Kondisi sitravo tuh Seperti apa Udah ada gas Apa aja disana Sehingga Kita tahu nih Kalau tiga bulan lagi mau Meledak Terbakar Kita udah tahu sekarang Biasanya teman-teman Teman-teman di kepolisian Itu dulu yang dicari Mbak dia Bukan cari intunya Cari Cari chief engineer-nya Nah DGA test terakhir Nah Biasanya tegangan tembus Pada saat DGA test Itu juga akan ketahuan Ini udah tembus nih Karena dari trafo Itu bisa dilihat Dari DGA bisa dilihat Ini udah terjadi Jadi Apa namanya Sudah terjadi peluruhan Misalnya Di Di olinya itu Udah mulai ada Serpian-serpian Atau serpian halus Dari isolasi kertas Atau dari luruhnya besi Atau luruhnya tembagain Jadi Dengan melakukan DGA test itu Sekaligus Sebetulnya kita bisa menemukan Ini udah terjadi Penurunan Isolasi atau tidak Itu bisa dilakukan Silahkan IEEE Ini dia Jadi pada saat kita melakukan DGA itu Juga udah ada Standarnya Jadi lakukan Penggunaan Apa namanya Penggunaan Pengujian itu Menggunakan lab Yang memang udah Biasa melakukan DGA test Nah DGA test itu juga Hasilnya akan berbeda Kalau Orang yang ngambilnya Juga beda Jadi misalnya Saya ngambil Olinya dari trafo Saya tap Saya seringkit Gitu kan Diambil Nanti mungkin Saya suruh orang lain Yang ngambil Hasil labnya itu Akan beda Jadi biarkan Memang orang yang Pengalaman ngambil oli Itu yang ngambil Itu yang merahkan aja Dapat hasilnya aja Karena beda orang Akan beda hasil Gitu Oh gitu ya Oke oke Baik Gimana Kak terjawab Tanya dari siapa ERS 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 Siapa ya Monitor Kak Gak apa-apa Pak Pak Padri Ya Kalau kita mau Ngambil sampel Kan gak boleh Yang baru pertama kali Keluar ya Pak Mesti dikeluarin dulu Iya Betul Nah makanya Biarkan orang yang Udah pengalaman Yang ngambil Ya Soalnya Kalau yang Baru keluar Kan Depannya banyak Di bawah Betul Sama kayak Kita mau ambil Urin buat ke lab aja Pagi-pagi Dibuang dulu dikit Yang dipertengahan Diambil Nah baru Nanti Dasi labnya ketahuan Di urin Ini udah ada Gulanya Udah ada Lemaknya Nah ketahuan disitu Gitu Oke lanjut Bu El Oke lanjut Pak Padri ya Ini ada pertanyaan Dari Kak Eko Pada rang berapa Degeri Celsius Olitrafo Bekerja secara optimal Di minimal Berapa degeri gitu Dan maksimalnya Berapa derajat gitu Pak Padri Ini minyak 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 Sebetulnya minyak Minyak Disiapkan Dengan isolasi Yang Baik gitu Nah Kalau Dari campuran Oli itu kan Bermacam 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 Jenis Oli Termasuk Ada hidrokarbon Selamacem Jadi oli Oli-oli itu Sebetulnya Hasilnya dari Minyak bumi juga Dengan Bahan-bahan Kimia Selamacem Nah Perhatikan Range temperatur Yang diberikan oleh Si Trafo Berapa Berapa maksimum Trafo Temperatur Yang dijinkan Nah Berarti pada saat Misalnya katakan Boleh Terkena panas Sampai katakan 80 derajat Celcius Nah Di atas itu Berarti Sudah terjadi Penguraya Nanti Di dalamnya Jadi oli-oli Itu terpanaskan Pada misalnya 80 derajat Artinya 80 derajat Itu Dimana material Yang paling Gampang Terurai Situ Sudah terurai Makanya Dia batasi 80 derajat Celcius Nah Pada saat Misalnya Misalnya Ada oli Alam Oli Trafo Saya lupa juga Merahnya Sel di ala B Nah Oke Pada saat 80 derajat Celcius Kan macam-macam Oli itu isinya Ada eksan Ada metan Ada etan Dan segala Benzen Selamacem Ada disitu Nah Dari sekian Material itu Yang terurai Pertama kali Pada saat Temporal 80 derajat Apa Sehingga Dibatasilah Trafo tersebut Panasnya maksimum 80 derajat Celcius Gitu Kalau enggak Dia naik Yang pertama Terurai tadi 80 derajat Itu udah terurai Sehingga Dia tinggal Nunggu panas Berikutnya Untuk mencapai Namanya Ignition temperaturnya Jadi sama Seperti di dalam Trafo Oli-Oli Itu ada Flash point Temperatur Flash point Temperatur Itu adalah Dimana Temperatur Minimum Yang dibutuhkan Untuk Si material Terurai Mencari Oksigen Siap Nyala Tapi belum Nyala Dia Dia nunggu Satu lagi Namanya Ignition Temperatur Begitu Dia ketemu Ignition Temperatur Oksigennya Enggak ada Energinya Cukup Meledak Walaupun Oksigennya Enggak ada Dalam proses Di Trafo Tapi Trafo Itu sekecil-kecil Apapun Ada Oksigennya Enggak ada Yang 100% Bisa vakum Trafo Jadi Dibatasinya Seperti itu Kalau di IEEE Ada sistem Vakumnya juga Saya lihat Betul Memang ada Tapi Ada yang bisa Menjamin Enggak bahwa Itu memang 100% vakum Kan enggak ada Kalau kan Kayak kita Vakum Ini aja Kompresor Sebelum Kita Nah Makanya Vakum Itu Yang mendorong Olinya Sampai Ke Konservator Makanya Konservator Enggak boleh Kosong Karena Ibaratnya Konservator Itu Balanced Tank Balancing Tank Itu Yang terjadi Jadi Menjawab pertanyaan Tadi Kenapa Berapa Temperatur Tergantung Dari Trafunya Sendiri Dan Apa Yang Dijadikan Standar Olinya Dia Jadi Kalau Suatu Saat Trafo Kita Rusak Terus Kita Ganti Oli Diperhatikan Dulu Speknya Sama Enggak Jangan Sampai Kita Ganti Oli Trafo Olinya Beda Jangan Ganti Beda Oli Beda Merak Oli Yang Sama Aja Kemudian Kita Purifikasi Dimasukin Kedalam Pasti Ada Masalah Pasti Masalah Walaupun sedikit Ya Gak sebanyak Masalah Biasanya Karena Purifikasi Itu Juga Gak Pernah Bisa Mengembalikan Kondisinya 100% Seperti Semula Gitu Oke Baik Terjawab Ya Kak Pak Oli Itu Kan Ada Viskositas Ya Betul Nah Salah Satu Yang Mempengaruhi Viskositas Itu Adalah Temperatur Betul Mana Lebih Berbahaya Pada Saat Dia Temperaturnya Rendah Apa Temperaturnya Tinggi Kalau Dia Bekerja Di Range Temperaturnya Dia Efektif Tapi Pada Saat Jadi Perlu Diingat Pada Saat Dia Terpanaskan Trafo Panas Yang Panas Pasti Naik Ke bagian Atas Trafo Yang Mulai Temperaturnya Rendah Turun Begitu Jadi Muter Terus Itu Yang terjadi Kapan Dia Baya Tadi Pertanyaannya Apakah Pada Temperatur Tinggi Atau Temparatur Rendah Pada Temparatur Rendah Tergantung Range Karena Pada Misalnya Range Antara 40 Sampai 80 Dia Main Di 30 Mungkin Masih Ada Toleransi Tapi Begitu Dia Masuk Temperatur Nol Itu Jadi Masalah Karena Fikositas Berubah Karena Pada Kondisi Temperatur Tinggi Dia Lebih Liquid Sedangkan Sementara Pada Saat Di Tempat Rendah Densitinya Lebih Padat Ini Semical Property Ini Adalah Oli Trafo Clear Brown Liquid Milk Potralium No Data Vapor Pressure Berarti Kan Tegangannya Uap Ya Di bawah 0,1 Terus Vapor Density Berarti Uap Di sini Berarti Viskositas Di 100 derajat Celcius Dia 2,2 3,0 Viskositas 40 derajat Celcius 9,4 12,0 Berarti Kan Pada Saat Dia Beku Itu kan Viskositas Naik Iya Lebih Kental Jadi Lebih Kental Lebih Kental Kan Nah Ya Sama Kayak Minyak Kering Kan Kalau Dia Dingin Kan Malah Beku Panaskan Dia Ecer Nah Maksud Saya Berarti Apakah Apakah Di Sini Ini Kan Value Determine At 20 Celcius Ya Dan Pressernya Di Satu Atmosfer Nah Disini Apakah Dia Di Viskositas Berapa Dia Dijinkan Apakah Misalkan Udah Di atas 12 Ini Gak Boleh Gitu Atau Gimana Ya Jadi Gini Yang Kita Lihat Yang Nomor Kalimat Nomor Satu Itu Ditentukan Di Lab Padat Kondisi Temperatur 20 Celcius Dan Satu ATM Kemudian Dimasukkan Kedalam Trafo Temperaturnya Jadi 40 Bukan 20 Lagi Misalnya Nah Padahal Saat 40 Itu Fiskositasnya Antara 9,4 Sama 12 Karena Gak Bisa Fix Juga Padahal Temperaturnya Turun Ke 30 Misalnya Atau 20 9,4 Sampai 12 Ini Gak Berfungsi Lagi Bisa Jadi 20 Iya Makin Kental Apalagi Kalau Dipasang Di Siberia Bisa Olinya Beku Nah Iya Apakah Perlu Diberikan Aditif Lagi Supaya Anti Frozen Gitu Bagaimana Ya Olinya Diganti Dengan Yang Sesuai Dengan Temperatur Segitu Gak Boleh Lagi Pak Yang Ini Ada Kenalan Orang Siberia Gak Nanya Lu Pakai Oli Apa Tanyanya Maksa Banget Andre Anus Mau Tanya Pak Jadi Di tempat Saya Kan Ada Trafo Itu Olinya Jenisnya Uninhibited Sedangkan Yang Sekarang Kan Sudah Gak Ada Lagi Jadi Yang Sekarang Itu Uninhibited Aja Jadi Jadi Itu Saya Lihat Van Oli Trafo Yang Pertama Running Itu Di 60 Dan Yang Kedua Di 65 Derajat Celsius Apakah Itu Memang Desain Dari Unhibited Atau Atau Memang Kalau Besok Kedepan Kita Ganti Dengan Inhibited Apakah Perlu Dirubah Lagi Jawabannya Sudah Ada Yang Bapak Sampaikan Jadi Waktu Desain Pertama Dia Pakai Inhibited Kondisi Inhibited Uninhibited Itu Tempat On 60 Kemudian Yang kedua 65 Nah Sekarang Ternyata Uninhibited Itu Discontinue Misalnya Nah Kemudian Yang diganti Dengan Inhibited Nah Sekarang Yang Inhibited Ini Bisa Diminta Sesuaikan Dengan Kondisi Unhibited Jadi Ada Treatment Khusus Sehingga Itu Bisa Dikondisikan Yang Sekarang Itu Bisa Dikondisikan Sama Yang Yang Lalu Itu Dibuat Seperti MSDS Tadi Jadi Saya Maunya Densitinya Pada Tempat Terus Sekian Bisa Dia bisa Bikin Bapak Bisa Misalnya Minta Bipi Kastrol Tidak Seperti Tapi Pembeliannya Dengan Partai Besar Kalau Yang Cuma Buat Satu Derm Derm Mungkin Dia Nggak Ngeladenin Siap Terima kasih Pak Boleh Nambahin Nikit Nggak Pak Jadi Kalau Yang Unhibited Sama Inhibited Itu Sebetulnya Perbedaan Di Ingredient Aja Betul Di bahannya Mungkin Yang satu Pakai telur Yang satu Nggak Pakai telur Jadi Memang Kalau Kalau Dibicarakan Benar Pak Jadi Kalau Memang Terpaksa Yang pertama Kan Inhibited Ternyata Sekarang Anhibited Cari yang Paling Mendekati Atau Yang Memang Betul Bisa Sesuai Dengan Trafo Yang Ada Betul Saya Juga Dulu Pernah Belajar Poli Trafo Cuman Ini Baru Keluar Lagi Lanjut Mana Lagi Oke Sebentar Untuk Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Kak Dari Mbak Beganis Berbagai Jenis Insulator Faktor Faktor Apa Saja Yang Dapat Menjadikan Tembusnya Sistem Insulator Apa Faktor Yang Dominan Dan Yang Paling Sering Terjadi Tembusnya Tembusnya Isolasi Tadi Itu Tergantung Yang Kita Bahas Tadi Bisa Karena Top Bisa Karena Negative Current Bisa Karena Over Excitasi Bisa Karena Overflux Bisa Karena Harmonic Yang terlalu Extreme Nah Itu Bisa Menyebabkan Semuanya Menembus Isolasi Tadi Tapi Tidak Serta Mata Jadi Ada Proses Yang Membuat Terjadi Degradasi Kualiti Dari Olinya Sehingga Isolasinya Menurun Sehingga Tembus Makanya Kadang-kadang Kita Harus Uji Tembus Oli Oli Trafo Gitu Oke Baik Gimana Mbak Beganis Terjawab ya Be Ya Terima kasih Yang jelas Udah lelah Be Lelah Kebanyakan Makan Sehat Be Alhamdulillah Pak Ganis Waktu Pak Ganis Waktu Dueso Kabur Sama Pak Eki Iya Betul Udah Dengar Pak Ganis Sama Pak Dedy Udah tenang Aman Berarti Yang muda-muda Lebih aman Jadi Terima kasih Dapat Penjelasan Yang Menembus Daripada Insulator Salah Satunya Kita Gunakan Tadi Dibahas Oli Betul Kalau saya Paham betul Kalau misalnya Karena temperatur Tadi Pak Eko Juga Nyinggung Dia juga Berkait dengan Reskositas Tapi Secara Basic Di Oli Tadi Di Bapak Adianu Sebetulnya Dia Hasil Bumi Yang Didestilasi Dia Senyawa Hidrokarbon H Dengan C Dengan Rantai Panjang Dan Kompleks Sehingga Sebelah Dia tidak mudah Terures Seperti Hidrokarbon Yang Lain Metana Etana Dan Lain Lain Sederhana Metana C4 Kalau Lufoil Ini Panjang Tapi Dengan Temperatur Kalau Temperatur Tinggi Melampaui Batasan Ikatan Mata Rantainya Dia Akan Terlepas Tadi Di monitor Berapa Gas Gas Yang Dia Mungkin Tidak Ada Combustible Tapi Flammable Pertama Kali Saya Paham Dari Pemakaian Apa Tadi Holi Sebagai Insulator Yang Lain-lain Tadi Saya Menyimak Aja Pak Adri Jadi Dari Berapa Macam Hal Itu Bisa Saja Kejadian Itu Fail Sampai Terjadi Yang Tadi Nggak Ngeri Terjadi Namanya Arking Mungkin Pak Adi Bisa Menjelaskan Kalau Saya Bisa Masih 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 Pabrik Bajah Itu Temperatur Leleh Kurang Lebih Sekitar Kalau Di Pabrik 1350 Sampai 60 Kurang Lebih Tapi Temperatur Terjadi Arking Dimasukin Semuanya Dimasukin Semuanya Yang Harusnya Kalau Kita Kejadian Koslet Karena Tidak Putus Kabelnya Karena Besar Tahanannya Itu Sehingga Menimbulkan Panjang Sangat Tinggi Kalau Arking Terjadi Bisa Sampai 15.000 Dari Celcius Nah Itu Yang Secara Basic Tidak Terlalu Paham Mengait Terjadinya Arking Itu Baik Pada Jaringan Biasa Misalnya Di TM Itu Kejadian Begitu Jadi Arking Terjadi Loncatan Dia Harusnya Kan Dia Apa Ya Diberikan Hantaran Tapi Dia Hantaran Mencil Tahanannya Sehingga Terjadi Arus Yang Sangat Besar Bisa Dijelaskan Saya Paham Enggak Karena Basisnya Cuma Sering Nengok Pabrik Bajak Sering Pada Saat Terjadi Arking Tadi Itu Bisa Sampai 15.000 Derajat Celcius Tergantung Arusnya Berapa Jadi Arus Kalau Dia Dibawa Arusnya Misalnya 100 Amper Itu Bisa Sampai 16.000 Derajat Celcius Bisa Bayangkan Kalau Trafo Itu Bawanya 1000 2000 3000 Amper Nah Itu Udah Sampai Ke Plasma Fire Udah 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 Dan Kondisi Arking Yang Biasa 15.000 Itu Semuanya Terurai Makanya Terjadi Sudden Impact Jadi Pemuayan Atau Bukan Pemuayan Timbulnya Dynamic Pressure Yang Luar Biasa Kalau Dia Static Pressure Masih 0,4 Detik Kalau Ini Terjadi Dynamic Pressure Itu Langsung Lansung Meledak Nah Kalau Seandainya Tidak Ada Sistem Yang Ditravo Dulu Saya Masih Ada Lihat Yang Namanya Explosion Explosion Bus Atau Chamber Sehingga Dia Bisa Terjadi Ledakan Itu Bisa Sampai 15.000 Derajat Minimum 15.000 Derajat Nah Itu Pada Sampai Semuanya Terurai Olinya Terurai Berubah Jadi Uwap Konservator Ditembus Nah Jadilah Ledakan Yang Sampai Sekarang Nah Biasanya Trafo Trafo Kita Itu Yang Datang Ke lokasi Kita Kan Gak Sekomplet Itu Relain-relainya Paling Relain Bucols Bucols Di Karena Satu Relainya Harganya Mahal Juga Gitu Pak Yanis Oke Terima kasih Pak Lanjut Saya mau nanya Pak Gue aja Pak Okupasional Exposure Limit Maksudnya Apa Pak Okupasional Exposure Limit Okupasional Itu Seharusnya Okupasional Itu Itu Bu Elis Yang Jelasin Ya Soalnya Kayaknya K3 Betul Iya Pak 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 Okupasional Terpapar Terhadap Lingkungan Okupasional Jadi Kalau Minimum Oil mist Kalau PPM Kan Kosongin Dia adanya Disini 5 miligram Per meter Persegi Jadi 5 miligram Itu Di 1 meter Persegi Ada 5 miligram Sehingga Itu Terhadap Lingkungan Sebetulnya Satu lagi Pak Ini Pak Powerpoint Tipikal Minus 57 Celcius Ini Maksudnya Apa Pak Powerpoint Itu Pada saat Dia Ditaburkan Atau Dia Terjadi Seperti Miss Kayak Ini Ya Dituang Jadi Misalnya Trapo Ada Salah Satu Radiator Bocor Karena Apa Kan Di Dalamnya Ada Tekanan Kan Nyembur Nyenbur Itu Powerpoint Karena Pada saat Partikelnya Halus Kayak Miss Jadi Power Itu Miss Point Point Pengkabutannya Terus Di bawahnya Ada Flashpoint Kita Ngerti Ada Lagi Yang Perlu Diperhatikan Critical Temperature Perlu Diperhatikan Ini Octanel Water Partition Berarti Minus Kurang Dari 6 Mana Itu Ini Yang Bawah Yang Ini Octanel Water Partition Based On Information Similiar Product Terus Sama Ini Kinematic Viscositas Yang Tadi Viscositas Pada Saat 40 Derajat Jadi Pada Saat Kita Jadi Semua Data Itu Diminta Pada Sat Trafo Datang Terutama Kan ada Panelnya Panel Kontrolnya Minta Wiringnya Ini Wiringnya Biasanya Setahu Saya Orang Kita Jual Trafo Tidak Pernah Minta Wiring Diagram Bahkan Di Buku Hand Over Pun Itu Tidak Wiring Diagram Padahal Kita Bisa Ngecek Tadi Nambah Fan Fan Itu Ditambah Kan Berarti Panas Kita Bisa Ngecek Dari Situ Dari Panel Kontrolnya Itu Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Kenapa Dia Sampai Panas Di Sisi Mana Yang Panas Apakah Penurunan Tahanan Atau Sudah Jebol Kalian Jadi Perlu Dilihat Kalau Perlu Di Dalam Di Dalam Panel Kontrolnya Itu Dikasih Gambar Wiring Diagram Satu Ditinggal Di situ Selain Di Di Makas Gitu Pak Pak Dikopi Dikopi Terima Kasih Pak Lanjut El Oke Baik Lanjut Ya Ini seru Makin Malam Makin Seru Ya Oke Ini Dari Kak Lustar Ada pertanyaan Untuk Penyebab Utama Timbulnya Gas Dalam Travel Itu Apa Pak Adri Pemanasan Jadi Gas Itu Timbul Karena Pemanasan Gas Muncul Karena Pemanasan Jadi Kita Punya Rumus PV NRT Jadi Kalau Ada T Pasti Ada Pressure Pressure Pasti Gas Terurai Pada Satu Muncul Jadi Apa Penyebab Terjadi Gas Pemanasan Oke Makanya Kalau gas Yang Flammable Itu Bisa Mudah Terbakar Karena Ada Pemanasan Gitu Ya Pak Karena Yang Terbakar Itu Kan Uap Iya Betul Saya Masih Ingat Pak Dulu Itu Hukum Gas Ideal Pressure PV Pressure Volume And Amount Substance Ideal Gas Total Tambah Temperature Berarti Kalau ada Temperature Pasti Tekanannya Ada Iya Tekanannya Ada Iya Betul Oke Selanjutnya Dari Kak Sulis Pak Adri Mau bertanya Penjelasan Terakhir Tentang Prevention Explosion Dilakukan Dengan Cara Pemisahan BBM Apakah Sistem Starvation Starvation Tau ya Pak Adri Yang Pemisahan Oksigen Itu Pasang Dan Bekerja secara otomatis Saat Terjadi Heat Stress Itu Pada Traffle Genset Gimana Pak Adri Saya kurang Tangkap Pertanyaannya Oke Kak Sulis Monitor Silahkan Coba Pak Pak Sulis Iya Pak Adri Mohon maaf Saya Mungkin Baru gabung Nih tadi Baru ngelilir Oke Boleh 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 Bu Monggo Mas Menjelaskan Terakhir Itu Tentang Prevention Explosion Kan Pengaliran Pada saat Heat Stress Kan Mengalirkan Oli Ya Kalau Enggak Salah Keluar Ya Untuk Mengorong Ke kanan Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Alat Tersebut Itu Bisa Dipasang Secara Otomatis Gitu Lupa Kemudian Yang Kedua Karena Saya Juga Enggak Ngerti Yang Awalnya Penggantian Oli Trafo Itu Berdasarkan Apa Ya Periode Waktu Penggunaan Atau Periode Waktu Penyalaan Terima Kasih Oke Pertama Tentang Kalau Terjadi Gangguan Itu Kan Langsung Itu Di Tepaskan Apakah Itu Boleh Boleh Dijinkan Kak Secara Ingenium Dijinkan Ada Yang Perlu Apakah Orang Itu Sudah Pernah Melakukan Kemudian Ada Supervisi Yang Benar Atau Tidak Sehingga Itu Bisa Dilakukan Tapi Kalau Itu Dilakukan Pada Saat Terjadinya Ledakan Itu Otomatis Trafonya Aman Rusak Iya Rusak Tapi Tidak Terjadi Kebakaran Dan Ledakan Sehingga Kita Tinggal Memperbaiki Bagian Mana Yang Rusak Kemudian Penggantian Minyak Trafo Tujuan Salah Satu DGA Tes Itu Adalah Kita Sudah Tahu Olitrafo Sudah Terjadi Degradasi Atau Sehingga Kalau Sudah Di bawah Batas Yang Diizinkan Oleh Standar IEC Ya Ganti Juga Serta-merta Diganti Masih Bisa Dipurifikasi Olinya Dikeluarin Semua Dimurnikan Lagi Masukin Lagi Pakai Lagi Jangan Dibuang Bisa Dibayangkan Kalau Trafo 3000 KVA Itu Olinya Berapa Banyak Di dalam Apa Mau Dibuang Semua Pertama Masalah Uang Kedua Lingkungan Jadi Itu Dikeluarkan Dipurifikasi Masukin Lagi Dimana Kalau Sesuai Dengan Tegangan Tembusnya Nilai Isolasinya Tercapai Ya Sudah Gak Pakai Lagi Itu Aja Itu Itu Aja Bu Elis Oke Baik Gimana Bu Terjawab Bu Iya Terima kasih Jadi Dasar Penggantian Uli Tadi Berdasarkan Indikator Dilihat Indikator Dilakukan Pengujian Secara rutin Paling Gampang Ini Bu Mungkin Saya boleh Nambahin Sedikit Silahkan Cek Tegangan Tembus Betul Cek Tegangan Tembus Di PLR Itu Ada Standarnya Kalau Gak Salah Minimal 30 KV Per Sentimeter Jadi Kalau Misalkan Sudah Di bawah Itu Maka Ibu Harus Purifikasi Dulu Musah Diganti Jangan Sampai Dijadikan Minyak Goreng Kalau Gak Dipakai Olinya Merknya Fortuner Pake Minyak Minyak Kita Jadi Gampangnya Gitu Bu Sulis Ya Siap Dimana Bu Iya Pak Terima Kasih Oke Gak Gak Gitu Tiduran Tidur Tiduran Yang Jelas Di rumah Sakit Ya Betul Pak Oke Baik Kalau purifikasi Bisa online Bu Trafonya Gak Perlu Mati Oh Iya Terima Kasih Jadi Tadi Yang dijelaskan Bu Sulis Store Fashion Itu Adalah Teknik Mengambil Atau Mengurangi Bahan Bakar Ya Bu Jadi Dengan Memutus Asupan Bahan Bakar Iya Saya Salah Ya Tadi Ya Maksud Saya Menjelaskan Apa Menyampaikan Yang Tadi Sampaikan Pak Adrian Mengalihkan Oli Tulu Untuk Mengurangi Tekanan Oke Oke Baik Baik Ibu Terima Kasih Selanjutnya Kita lanjut Dengan Pak Yunus Pak Yunus Pertanyaannya Adalah Kak Eko Di pinggir-pinggir Jalan Dekat rumah Banyak gardu Mobil Yang Acak-acakan Bahkan Sampai Banyak Tumbuhan Atau Layangan Nah Trafo Apakah Tidak ada Sistem proteksi Untuk Perawatan Maksudnya Ini Maksudnya Gimana Ini Maksudnya Saya Baca Ada Ada Ular Nyarang Maksudnya Gimana Ini Pak Yunus Monitor Pak Yunus Bisa Dihilaskan Ini Pertanyaannya Kak Kurang muda Kak Trafo Gantung Kali Ya Punya PLN Perawatan Kalau Nyarang Iya Aku Baca Soalnya Jadi Wagu Silahkan Menanyakan Itu Trafo Yang Banyak Degradasi Di Luar Sehingga Layangan Benang Itu Membuat Bisa Jadi Pemicu Terjadinya Loncatan Itu Bukan Layangan Yang Salah Sebetulnya Tapi Mutu Atau Penurunan Mutu Dari Isolatornya Sehingga Sedikit Pemicu Terjadi Dia Pak Adrianus Mereka Lebih Baik Peninginannya Sebuah Ruangan Transformer Dengan Dipasangin Air Conditioning Atau Dengan Ventilasi Yang Baik Artinya Dia Dia Ada Cross Ventilation Ambient Panasnya Dibuang Itu Mana Yang Direkomend Maksudnya AC Atau Exhaus Ya Maksudnya Sekarang Banyak Ruang Trafur Kasuin AC Apakah Yang Lebih Baik Dipasangin AC Atau Atau Hanya Cross Ventilation Dengan Exhaus Fresh Air Jadi Dia Udaranya Itu Lewat Trafo Karena Saya Dibuang Langsung Gimana Terima Banyak Besar Ruangannya Tingginya Karena Masalah Apa Mungkin Arsitek Perlu Ruangannya Atau Apa Dipakai Apa Sehingga Ruang Trafonya Kecil Kemudian Lokasinya Juga Kadang Kadang Buat Ventilasi Yang Crossing Itu Enggak Sempurna Terutarnya Biasanya Diparkir Ya Betul Terus Mereka Biasanya Mau Cepat Ini Udah Masakin AC Saya Mau Tanya Pak Adrianus Kira-kira Mana Yang Lebih Baik Dari segala Aspek Baik Lebih Senang Saya Yang Direkomendasikan Ventilasi Sisi Ventilasi AC Itu Mendinginkan Tapi Tidak Memberikan Air Change Yang Nggak Ada Orang Panas Dikompres Air Dingin Itu Hanya Sementara Betul Terus Suka Keringatan Pak Kadang-kadang Iya Betul Jadi Kalau Kita Pakai Ruang Trafo Udah Sesuai Dengan Pertukaran Udara Perjam Katakan Misalnya 30 Kali Air Change Udah Bagus Tinggal Kita Lihat Alirannya Beda Lagi Dengan Ruang Jenset Ruang Jenset Butuh Dua Udara Satu Udara Untuk Pembakaran Pembasian Air Yang Satu Pendinginan Jadi Sistemnya Agak Beda Coba Mana Ada Ruang Jenset Yang Di AC Beda Dua Dia butuh Udara Buat Pembakaran Satu lagi Udara Buat Pendinginan Nanti Alirannya Diatur Flow-nya Apakah Dari Belakang Satu Buang Satu Di Depan Atau Ada Pakai Air Trends Jadi Ada Pengaturannya Lagi Itu Kalau Mau Lihat Pengaturannya Benar Untuk Ruang Jenset Ada Di Buku Handbook Katerpilar Jelas Banget Di Kadang-kadang Kalau Di Lapangan Nggak Bisa Seperti Di Textbook Betul Betul Dia Harusnya Dibuang Keluar Mentok Sama Beton Gitu Kan Be Boleh Buka Kartu Nggak Be Boleh Jaman Gue Ngaudit Be Sebelah NT Sebelahnya BRI Yang mana GKBI Oh Iya Itu ruang Travonya Travo Sama Siling Mentok Iya Jadi Itu Sebetulnya Kan Gedung Itu Nggak Bisa Dibangun Ya Kena Apalah Apa Apa Istilahnya KDH Atau Apanya Itu Nggak Compliance Gitu Tapi Karena Gedungnya Kecil Ya Kita Kan Cerdas Gitu Ananya Dijadikan Satu Sama BRI Dua Karena Waktu Kita Kelala Juga BRI Dua Jadilah Sekarang Bisa Dibangun Kalau Di Engineering Portal Ini Ada Saya Pernah Baca Cuma Saya Jadi Dia Memang Menyarankan Nggak Pakai AC Dia Menyarankan The Good Ventilation Switch Gear And Transformer Room Jadi Hanya Berapa 40 A 50 Ada Hitungannya Ini kan Ada Ini Kelihatan Serskrinnya Jadi Compartment Ventilation Dia Susunannya Seperti Ini Dari Bawah Buang Ke Atas Kan Panas Adanya Di Atas Kan Tadi Kan Dijelasin Padrianus Kalau Dia Panas Maka Dia Akan Naik Terus Disini Juga Ada Calculation Yang keempat Gambar keempat Apa Itu Ini Sama Dari Bawah Juga Oh Dia Simpulasi Ya Jadi Mungkin Ini Dikasih Kayak Coil Dia Nggak Cross Dia Pakai Fan Cuman Dikasih Coil Pake Force Ventilation Disini Nggak Ini Kayaknya Fan Yang Kayak Hacamata Bukan Iya Fan Compartement Ventilation Simple Compartement Ventilation Berarti Ini 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 Exhaust Kemudian Yang Ini Yang B Compartement Ventilation With Exhaust Above The Switchboard Ada Dacting Nih Bedanya Kan Gitu Dacting Nah Kemudian Ini Yang C Ventilation With False Floor Jadi Dia Ininya Dinaikin Di bawah Kayak Apa Elevated Floor Mana yang Maling Bagus Pak Adria Tergantung Ruangan Kalau saya Lebih seneng Yang nomor C C Yang C Ini kan Biasanya Elevated Floor Setahu Saya Biasanya Dia buat Ruang-ruang Server Yang punya PLN Juga Biasa Ada Itunya Naik Dia Tinggi Saya Pernah Beberapa Kali Cegar Penyakitnya Juga Begini Pokoknya Bukaannya Asal Buka Nggak Dihitung Besaran Penampangnya Pokoknya Di bawah Sini Ada Rumus Resistension R4 R sama R1 Tambah M Kuadrat R2 Masih ada Kalau namanya Tukang Bobok Nggak Pakai Rumus Kamu Ngembangin Ini Udah Ngembangin Bobok Aja Boboknya Pakai Paham Sebetulnya Memang Memang Itulah Kalau Kita Ngikutin Teorinya Itu Mencegah Terjadinya Hal-hal Fatal Biasanya Iya Bisa Bisa Tapi Kan Nggak Di Okut Ruang Travonya Kecil banget Okut Ini Common Configuration Kayak gini Kalau buat Travo Yang A Kan ini Incoming air Channel Overground Exhaust air Is accepted Through Cimney Kemudian Ini Sama Ini Yang Cimney Channel Below Ground Yang 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 C Ini Yang D Nah Sebetulnya Ini Enak Ada Penjelasannya Semua Ini Juga Ada Rumusnya Calculation Of Quantity Of Cooling Air Ya Kalau Kalau dari Konsultan Biasanya Nggak Benar Ngitungnya Sampai Ke Meja Bos Wah Ini Nggak Bisa Nih Gue Pakai Parkir Nih Ngotak Ngotak Gue Ganti Konsultan Tapi Saya Lihat Yang Gedung Yang Sekarang Ini Yang Saya Lagi Apa Task Fos Saya Perhatiin Itu Ruangannya Didesain Dengan Baik Bagus Desainnya Bagus Yang Sekarang Kalau Jepang Itu Bagus Dia Pasti Komplein Dia Nggak Mau Macem-macem Dulu Kan Ininya Saya Lihat Si Misu Si Iya Si Misu Bagus Misu Saya Lihat Itu Bagus Bas Dap Terus Pak Susunannya Juga Bagus AHU Juga Bagus Ada Orang Yang Kerja Di Landmark Di Sini Bagus Banget Landmark Saya Paling Seneng Banget Kalau Sistem Elektrik Saya Paling Seneng Kuningan Plaza Ya Sama Kuningan Plaza Menara Selatan Saya Kalau Audit Kesitu Dulu Saya Paling Seneng Melihat Susunannya Bagus Sama Abis Kuningan Plaza Nihon Pindah Ke Landmark Bedung 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 Bewah Cakep Banget Cuman Sayangnya Kalau Landmark Masih Kebanjiran Ya Di tempat saya pernah etannya sudah naik ke level 3. Setelah kita lakukan verifikasi, bisa turun ke level 2. Tetapi di sini ada saya lihat perubahan daripada warna olitrafo. Jadi olitrafo itu bersekisar antara 25 ribu liter. Sebaiknya berapa verifikasi yang layak supaya tidak terjadi perubahan warna olitrafo, Pak Adriatus. Karena saya lihat olitrafo itu kan dipanaskan di saat verifikasi, Pak. Sebetulnya verifikasi itu pasti akan merubah tampilan secara fisiknya. Apakah itu warna, setelah macam. Tapi sejauh itu direkomendasikan untuk dipakai, tidak ada masalah, Pak. Oh, begitu, Pak. Karena memang kalau di purifikasi pasti berbeda hasilnya. Pasti badannya kan lebih bagus, Pak Adrianus, ya. Karena ada yang bisa lebih baik kondisinya. Ada yang sama, tapi warnanya berubah. Sama seperti Pak Arminya punya. Punya saya jadinya ke level 2, tapi warnanya sudah berubah, Pak. Dan lebih kotor, gitu ya. Lebih butek kayaknya biasanya. Iya, benar, Pak. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Sejauh direkomendasikan dan masih nilai pengujiannya masih masuk, oke. Nggak ada masalah, sih, sebenarnya. Berarti warna bukan merupakan salah satu parameter, ya, Pak? Bukan, bukan, bukan. Tapi kalau benar-benar baru keluar dari drumnya yang dari pabrik, memang bagus banget, gitu loh. Ya. Dan kalau dibuang 25 ribu liter kan nggak berubah. Warnanya jelas, itu tuh bekas awok dari Chinese restoran. Saya pikir pihak ketiganya karena kepingin cepat dia, temperaturnya dinaikin, Pak. Itu harus diikuti, Pak. Jangan main seenaknya dinaikin. Itu kan merubah karakteristik dari olinya. Jadi gini, oli itu kalau dipanaskan, dalam kondisi di bawah boiling pointnya dia, dia akan sifatnya akan sama. Tapi pada saat dipanaskan di atas boiling pointnya dia, dia akan berubah sifat. Makanya dari kategori, nggak bisa kembali ke kategori satu kan, Pak. Dia sama-sama sampai dua aja. Iya, iya, Pak. Jadi kecurigaan Bapak dinaikin temperaturnya bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ya, saya lihat dari perubahan warna, Pak. Bisa, seperti itu. Tapi dia ngejar ininya, nilainya sebetulnya. Sejauh nilainya masih masuk dalam range yang diizinkan untuk digunakan, dia ngejar itu. Tapi sebetulnya nggak boleh juga. Karena dia memanaskannya di luar batas boiling temperatur yang diizinkan. Gitu, Pak Armiah. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Pak, Pak Adri. Ya. Saya boleh tebak-tebakan nggak? Kayaknya perubahan warna itu terjadi karena adanya deformasi mineral. Betul. Sebetulnya, oli travel itu kan mineral oil. Ya. Makanya terjadi perubahan warna karena dengan adanya proses penaikan temperatur, maka terjadilah perubahan sifat dari mineral yang terkandung di dalam oli tersebut. Gimana, Pak? Betul. Akibat lainnya apa? Impuritisnya naik. Karena impuritisnya itu naik, makanya Bapak melihatnya itu jadi lebih buteg. Iya. Jadi dia murni oil, Pak, ya? Murni. Bukan sintetis, ya? Bukan. Oh, ada sintetis. Sintetis ada. Ada sintetis. Gitu, Pak. Dan rata-rata sih sebetulnya sintetis oil, sih. Sintetik oil. Oke. Berarti tebakan saya benar, ya, Pak? Betul, betul. Terjadi deformasi dari mineralnya. Karena deformasi kan ada dua, ya, Pak. Deformasi plastis sama elastis, ya. Betul. Kalau plastis kan berarti dia sudah bisa kembali ke bentuk semula, kan? Betul. Benar, Betul. Oke, lanjut. Pak Andri, masih ada? Halo. Iya, Pak. Oke, baik. Mau tanya sedikit, Pak Andri. Halo, Pak. Bukan, apa siapa? Ini yang kau diskusi yang barusan, tuh. Yang barusan, kan, diskusi mengenai loop oil tadi, ya, lubrication oil tadi, minyak pelumas. Kalau yang standar, yang kita pakai untuk pelumas kendaraan, gitu ya, mesin-mesin yang berkesek, gitu ya. Nah, itu kan ada additifnya, tuh. Katakan, ini bahan alami dari minyak bumi, ya. Itu kan ada additifnya yang sifat pelumas, gitu ya. Nah, gitu. Biasanya, kalau dari teori, sih, 10-20 persen, kira-kira. Nah, kalau seperti tadi, kasusnya dipanaskan itu, yang bikin buteg, itu apa? Bisa berasal dari bahan additif itu, ya, yang 10-20 persen. Karena kalau lihat, isinya matemarm, itu ya. Ada bahan mektalnya juga, gitu ya, dari bahan pelumasnya itu. Apa murni dari hidrokarbonnya, ya, kalau hidrokarbon itu kan dikatanya memang dia dibuat sebagai pelumas, ya, didestilasi itu. Karena dia agak kompleks, dan mataratnya panjang, itu, karbon. Jadi, tidak mudah dia terlepas, gitu ya. Atau terulai, begitu ya. Kecuali tadi salah satunya yang melepaskan itu karena temperatur yang tinggi, gitu. Saya belum tahu, itu ya, bahan additifnya itu apa aja di minyak pelumas, ya, kalau kita gunakan dari bahan pokoknya itu hasil desilasi dari minyak bumi, gitu, kan. Ya, kemudian ditambahin additif. Nah, additifnya itu kalau dulu sih pernah baca-baca itu, macem-macem itu ada metalnya juga, gitu ya. Betul, Pak. Zim ada, juga apa ya, itunya jawabannya itu. Saya nggak begitu paham, ya, si Zim pelumasan itu bagaimana, sih, ya, gitu ya. Supaya gesekan itu tidak menimbulkan temperatur tinggi, gitu, ya. Kalau jenisnya saya juga nggak tahu, belum tahu, karena mereka langsung ngasih additif, gitu aja, kan, sama merek. Nah, yang bisa saya lihat, dengan additif itu menaikkan, menaikkan, apa namanya, ibaratnya menaikkan boiling temperaturnya, Pak. Jadi ketahanan enjin terhadap panas itu meningkat. Oke, itu selain daripada diskosias atau saiknya, gitu ya. Betul, betul, Pak. Fungsinya itu ada, fungsi itu dia, ya. Fungsinya banyak, Be. Jadi, kalau dulu kan ada teknik kendaraan, tuh, saya belajar, tuh. Kalau di literaturnya, sih, additif, ada antioksidan, ya, mencegah proses oksidasi, terus deterjen, dipersen, anti-korrosi, anti-wear, friction modifier, powerpoint depresan, anti-foam, viscosity improver. Fiskosit improver kan menjaga fiskositas oli pada suhu rendah maupun tinggi. Ya, paling gampang itu melihat isinya apa. Kalau terjadi kebakaran, tuh kita ambil sampah minyak-minyak oli, itu. Kemudian diuji di GCMS, itu bisa sampai 50 komponen ada di situ, Pak Eko. Jadi, karena terpanaskan itu, dia terurai segala macam. Jadi, kembali ke material basic-nya. Kembali ke material dasarnya, gitu. Jadi, ketahuan tuh, kadang-kadang di salah satu kebakaran, kadang-kadang saya nemu obat penenang, gitu. Jadi, kayak memvitamin, atau ketemu. Orang kencing pun kita tahu, ini ada orang kencing, sih. Ibu-ibu hamil kencing di situ, kita tahu. Jadi, pada saat... Bisa kita temukan di situ. Oh, tebakan lagi nih, Pak. Jadi, pada saat terjadi kebakaran, itu benda-benda yang tadinya, unsur-unsur atau zat-zat yang tadinya menyatu akan terurai? Betul. Saya pernah investigasi di tower crane, tapi punyanya pelabuhan. Itu kan naik ke atasnya itu sekitar 20 meter. Jadi, operator-nya itu males turun. Jadi, dia kencing di kabinnya itu. Nah, pada saat kabinnya itu terbakar, kita ambil sampel, terus ketemu tuh. Orang ini kencing di situ, terus isi kencingnya apa? Nah, makanya kita bisa tahu, ini disiram bensin, disiram alkohol, atau bisa ketahuan dari situ. Iya sih, kalau di... Saya pernah nonton kan, di CSI itu, Krim Science Investigation kan, itu ketahuan bahan bakarnya apa yang dibuat dibakar. Tapi jangan terlupa cahaya CSI itu didramatisir banget itu. Iya lah, nama juga pelab. Oke, gitu Pak Ganes yang tadi. Pak Ganes, jadi dia itu memang ditujukan untuk meningkatkan boiling temperaturnya. Sehingga daya tahan mobil terhadap panas lebih menungkap. Jadi, performannya lebih baik. Makanya itu beda-beda ya, kualifikasi. Misalnya untuk yang putaran tinggi ya, sama putaran rendah begitu ya. Betul, betul Pak. Dari Olinya itu. Iya. Iya, dulu belajar putaran tinggi itu waktu main ke itu, NTP itu, Nurtanio dulu kan, Nusantara Tuban and Propulsi. Nah, itu saya baru tahu di situ ya. Jadi, jenisnya itu lain pelumasnya untuk yang putaran tinggi ya. Untuk peribun pesawat maupun untuk yang putaran lebih rendah daripada itu. Kalau propulsi, pasti putarannya tinggi banget. Makanya ada SAE-nya. Kode SAE. Iya. Oke, ada lagi Bu Elis? Ada, satu lagi Pak. Silahkan Pak. Ini makin menarik Pak. Pak, apakah ada tabel yang menyatakan kerusakan terapu, misalnya ketahuan kita etana tinggi atau acetylene atau acetylene, tabelnya yang menyatakan kalau acetylene tinggi, ini yang rusak. Ada tabel seperti itu, Pak? Tadi udah. Kan tadi saya sampaikan. Tadi udah. Tinggal membandingkan aja. Oh, berarti saya kelewatan tadi, Pak. Jadi gini. Terima kasih, Pak. Kalau kelewatan. Ulang lagi nanti. Kita ulang ya. Ulang lagi. Jangan taruh. Nanti minggu depan. Saya kasih lihat yang ini aja nih. Iya, itu tadi saya juga sekilas lihat kok. Yang ini. Udah kelihatan belum? Klik dulu, Pak. Nah. Ini kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, Bapak nanti tinggal melihat C2H2-nya dibandingkan dengan C2H4. Kemudian kolom kedua, CH4 dibandingkan dengan H2. Kemudian C2H4 dibandingkan dengan C2H5. Nah, kalau hasil lab DGA-nya itu nilainya di bawah 0,1, kita anggap 0. Kalau nilainya 0,1 sampai 1, kita anggap 1. 1 sampai 3, kita anggap 1. Di atas 3, kita anggap 2. Sama prosesnya. Nah, katakanlah perbandingan ini kita ketemu namanya, ketemu angkanya 1, 1, 0. Apa yang terjadi dengan Trapu itu? High energy partial discharge. Terjadi partial discharge dengan energi yang sangat besar sekali. Karena itu ditemukan apa nih problemnya? Problemnya adalah terjadinya ini, sparking, arching, dan yang memproduksi CO dan C2 yang sangat tinggi. Nah, itu semuanya, Sorry. Semua itu bisa diterjemahkan dari sini. Misalnya ini, kalau ketemunya 0, 2, 1. Ketemu nih, temperaturnya aja, fall-nya, itu antara 300 sampai 700 derajat Celcius. Penyebabnya apa? Ini, adanya spot overheating. Jadi ada spot-spot yang timbul di dalamnya. Bisa antar gulungan, bisa antar gulungan dengan olinya, bisa antara gulungan oli dan pusing yang masuk ke dalam. Jadi dengan tabel ini kita bisa tahu persis apa yang terjadi. Nah, tinggal nanti pembuktiannya. Kalau mau dilanjutkan ke proses namanya investigasi, forensic engineering, tinggal pembuktian. Kita ambil salah satu komponennya, kita uji, kita lihat. Oh benar, terjadi peluruhan besi, peluruhan tembaga. Kira-kira gitu Pak Armiah. Siap, terima kasih Pak. Mohon di-share Pak Eko. Ya, siap. Ini ada lagi nih Pak Mulyadi nih. Ya, silahkan. Ijin tanya Pak, kelebihan dan kekurangan travel yang pakai kawat aluminium dan tembaga. Pasti beda. Yang pasti dari sifat konduktivitinya. Konduktiviti, elektrisiti, kemudian tahanannya semacam. Tapi, tembaga pasti lebih baik dibandingkan aluminium. Makanya kalau kita, sebagai contoh sederhana, kalau kita pakai kabel tembaga, yang diameternya katakanlah kita pakai 3x50 mili, kalau kita pakai aluminium harus naik satu step. Sehingga kita harus pakainya 3x70. Kenapa ada gitu? Karena kita bicara konduktiviti, resistiviti, dan elektrisitinya. Gitu kira-kira. Jadi, kalau dibandingkan bagus mana tembaga dengan aluminium, sama. Sama-sama bisa menghantarkan, sama-sama bisa bekerja. Tapi, kalau dilihat produk efektifitas mana, tetap tembaga. Tapi, kalau karakteristiknya tergantung dari sifat aluminium dan sifat tembaga. Tergantung dari konduktiviti, resistiviti, dan elektrik karakteristiknya. Jadi, gitu jawabannya kira-kira. Udah habis, Pak, itunya tembaganya. Iya, dandang-dandang di kampung itu diborong orang. Dulu buat masalah ketupat. Karena tembaga memang number one setelah emas ya. Bagi pengantar listrik maupun pengantar panas. Jadi, abis sampai ke kampung-kampung itu ada dandang yang bentuknya mole gitu kan ya. Kayak kita di pasol ya, kayak dulu tuh. Panahnya merah. Itu udah nggak ada lagi di kampung. Abis tuh diborong. Buat ngukus, Be. Mahal itu. Kalau saya sih pelajari ya, antara tembaga sama aluminium, kalau saya main di ampernya aja. Kalau misalkan kayak seluruh transmisi, mayoritas kan dia pakenya aluminium, ACSR ya. Aluminium Composite Reinforce Steel, ACSR. Jenis-jenis kabelnya. Betulnya ya, karena dia tegangannya tinggi, jadi ampernya rendah. Udah gitu aluminium kan lebih ringan. Makanya dipakai saluran udara, rata-rata pakainya aluminium. Jadi kalau buat di trafo ya tetap bagusnya tembaga. Kalau untuk kabel, bisa sama dengan arusnya dialirkan, tapi yang tembaga naik satu step. Satu step. Makanya kalau yang si Sintransisi kan karena tegangannya yang tinggi, kan ampernya turun. Betul, betul. Dan lebih ringan. Lebih ringan. Pak, tadi ngomong-ngomong si SI, pak. Itu kan drama ya. Punya laporan, Bapak punya report yang real nggak, pak? Nggak pakai drama. Satusan, pak. Boleh, pak. Contohnya ntar ya, kini. Boleh. Tapi saya tutupin perusahaan itu, karena ada NDA-nya. Kenapa? Ada NDA. Jadi saya juga aneh gitu loh. Kan banyak temuan-temuan itu yang bisa kita share ke orang-orang supaya orang jadi bisa belajar pengalaman. Itu nggak boleh gitu loh. Kayak ini, kayak Migas kan punya, pak. Iya. Migas punya. Saya punya beberapa bukunya Migas tuh. Jadi kalau dia ada kecelakaan atau apa kan, saya punya tuh. Jadi penyebabnya apa, pencegahannya seperti apa, sampai kronologisnya dia buat. Yang paling bagus tuh CSB lah. Chemical safety board itu dibikinkan animasinya. Jadi kita bisa tahu proses belajar dari itu. Itu benar-benar bagus. Nah, di Indonesia, terutama di kita. Jadi kita tuh bisa, cuma bisa nyampein itu di ruang kelas. Begitu orang minta laporannya, saya nggak bisa ngasih. Iya sih. Jadi kalau di ruang kelas, saya biarin semua. Ya, karena memang untuk kepentingan ini ya. Pendidikan, pendidikan. Gitu, Pak Eko. Ada lagi? Ada nih, suhu ruangan travel berapa ya, pak, yang diizinkan? Ambient temperature aja sih itu. Ambient temperature cukup. Yang penting sirkulasinya bagus. Sehingga pertukuran udara di dalam jantan tuh membuat ruangan tuh benar-benar jadi efektif. Seperti yang kita bicara tadi, pak. Itu tuh, Deddy. Iya. Air change rate-nya juga dihitung. Air change rate-nya harus diperhitungkan. Sehingga benar-benar ruangan tuh sehat buat travel-nya. Ya, masalahnya, Pak Adri, orang-orang itu, kalau pakai asik kan, yang dipungsikan itu cuma pengen dinginnya doang ya. Betul. Padahal itu terjemahan dalam bahasa Indonesia kan sistem tata uang. Jadi yang diatur bukan temperaturnya aja, tapi banyak. masuk pertukaran udara tadi ya. Air change, juga kelembapan. Nah, ini kan sering kalau di gedung yang simpel aja ya. Kan pengertian kita tuh kalau udara panas tuh seolah-olah lebih kering gitu ya. Betul. Nah, ini ituan yang agak terbalik ya. jadi kalau udara atau mengandung kuap air makin panas itu kandungan moisture-nya kadar air itu lebih tinggi dia. Betul. Makanya seperti dude point tadi itu kan dia juga begitu kan ya. Ini akan naik titik pengembunan itu apabila tempat raturnya lebih tinggi gitu ya. Betul. Jadi kalau di ruang yang dingin di asik itu sebetulnya kita haus ya. Negara-negara dingin itu betul. Apa ya? Dia karena kalau begitu dia naik sedikit ya itunya kadar airnya maka dia akan mengembun gitu ya. Nah, dia mengembun akhirnya di udara itu kering gitu ya. Tapi pengertian kita kalau dingin tuh sejuk-sejuk perasaan itu moisture-nya lebih besar padahal itu lebih haus gitu ya. Ya, ya. Ya, lebih kering. Nah, ini juga menyangkut pada insulator kayak gitu ya. Itu kan kalau udara luar misalnya ya. masuk ke dalam ya dengan temperatur tinggi kita kan kelembaban cukup tinggi dari topis itu ya. Mungkin di luar itu kalau malam hari bisa di atas 80% ya. Masuk ke dalam ruangan kita buka. Terus kena udara dingin. Nah, udara dingin titik kembunnya langsung mampun dia kan gitu. Makanya pelakon-pelakon yang pakai akutis itu lagi tripek itu pasti langsung melengkung gitu ya. Nah, itu jadi masalahnya karena sering buka gitu ya. Nah, orang kan melihatnya cuma pengembunan aja yang terjadi tapi udah berusaha lebih dingin akan lebih kering ingatnya lebih kecil kadar itu mungkin yang sering-sering buka itu ya karena itu termasuk narik satu dua batang gitu kan kita buka jendelanya luar masuk kelembabannya tinggi dia temperatur lebih tinggi masuk ke ruangan katakan ber-AC ya kan langsung di dalam kan oke ini ada pertanyaan lagi ini dari Enso Pak Enso masih ada Pak Enso Pak Enso ini kayaknya orang Itali nih Enso Ferrari oke pertanyaannya apa tuh itu izin bertanya cara mengetahui trafo inhibited atau uninhibited bagaimana Pak inhibited kan minyaknya bukan trafonya makanya sih juga gitu Pak Arnia suruh jawab tuh Pak Pak Arnia monitor Pak Arnia masuk Eko coba tolong bantu jawaban yang terakhir eh pertanyaan yang terakhir lihat di manual aja Pak ya betul tinggal lihat di manualnya ini apa itu paling-paling yang paling gampang paling sederhana untuk melihat apakah itu inhibited atau inhibited nah pertanyaannya tadi kan udah udah dijelasin tuh misalkan trafo ini cocoknya pakai oli inhibited ya kan nah bisa gak misalkan diganti yang uninhibited kan tadi Pak Arnia gitu kan ya Pak iya betul tadinya trafonya olinya uninhibited karena uninhibited itu discontinue diganti yang dengan inhibited bisa gak bisa dikondisikan sama seperti uninhibited asal permintanya jelas ke pabrik pembuat bisa dibuatkan lagi dengan kondisi yang sama bisa Pak dikopi ya Pak Enzo Ferrari ini minggu depan siapa nih yang bicara nih minggu depan saya lagi nge-approach anak saya Pak dia kan TA-nya udah mau selesai itu pokoknya kalau kamu mau saya approve ya kamu ngisi dulu nge-BH bawain deskripsinya itu apa namanya Pak Arnia bisa juga tuh ngisi itu boleh Pak silahkan Pak isilah belum cukup ilmunya Pak ilmunya belum cukup Pak teorinya belum cukup Pak gak bakal cukup Pak kalau tunggu cukup gak bakal cukup gak bakal cukup ya ada satu pertanyaan satu pertanyaan terakhir ada tuh Pak Eko atau baru masuk iya ternyata Pak Trafo sama Gardu Induk sama atau enggak Pak Ramdan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum masanya gimana ya iya itu kalau Trafo sama Gardu Induk sama atau enggak sih Pak ya terima kasih pertanyaannya menarik silahkan Pak Drianus kalau Gardu Induk di semua semua fasilitas untuk mendistribusikan dan mengirim power itu Gardu Induk namanya nah Trafo salah satu isi dari Gardu Induk jadi Gardu Induk itu adalah satu fasilitas yang buat mendistribusikan power mulai ada nanti pembangkitnya kadang-kadang ada Trafonya atau generatornya kemudian sistem pengirimannya itu ada itu Gardu Induk nah Trafo itu adalah salah satu komponen yang ada di Gardu Induk kira-kira gitu Pak Ramdan oh gitu Pak iya Pak karena di Gardu Induk kalau saya lihat ada isolatornya nih Pak ya iya ada nah tapi kalau di Trafo apa namanya di atau PT atau di mana rumah sakit gitu saya lihat tapi enggak ada isolatornya Pak begitu sampai sini Trafonya enggak ada isolator ya Pak ya isolatornya maksudnya isolator apa iya kalau di Gardu Induk kan suka ada tuh Pak ya halo halo iya lanjut ya Pak Eko kalau di rumah sakit itu kan udah 20 kv turun ke 400 volt Pak Eko tapi saya cari enggak ada enggak kelihatan seharusnya ada seharusnya ada memang enggak kelihatan kalau pengertiannya dulu deh Pak pengertiannya dulu tadi udah dijelaskan sama Pak Adri ya pengertiannya adalah Gardu Induk atau substation ya biasanya biasanya singkatannya GIS atau gas insulated switch jadi begini jadi begini dalam sistem distribusi listrik dari mulai pembangkit sampai dengan konsumen ya sampai dengan konsumen pertama kan dari pembangkit itu akan masuk ke yang namanya sistem transmisi ya Pak nah dimana sistem transmisi itu adalah mengalirkan sumber sumber listrik dari pembangkit menuju ke sistem jalur berikutnya adalah jalur distribusi nah Gardu Induk itu adanya di jalur distribusi ya dimana dimana si Gardu Induk itu akan mengalirkan tegangan yang lebih kecil ke Gardu-Gardu di bawahnya dia oh iya Pak Gardu Induk itu adalah sistem substation pembagian sedangkan trafo adalah alat ya atau bagian dari Gardu Induk itu untuk menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oh iya Pak jadi bedanya Gardu Induk sama trafo itu gitu jadi di dalam Gardu Induk pasti ada trafonya tapi yang namanya trafo belum tentu Gardu Induk gitu jawaban yang iya Pak iya Pak jadi kalau masih di trafonya kok gak ada karena kabel yang masuk dari PLN itu langsung masuk ke busingnya ya masuk ke busingnya si si apa si trafo dia melalui tegangan tinggi tadi kan disampaikan 20 kv misalnya gitu dia masuk ke sisi tegangan menengahnya jadi gak perlu ada isolator lagi nah keluarnya juga gak perlu karena dia diturunkan isolator itu sebetulnya kalau kebuat ke trafo sih gak perlu ya ada perlu isolator apalagi yang trafo-trafo TM aja yang cuma 20 kv 2 kvc rasanya gak ada yang jadi masalah adalah sering saya ketemu sisi tegangan menengahnya itu ditutup pakai pvc pipa pvc nah sehingga kalau kita mau ngukur temperaturnya gak bisa temperatur terminalnya itu karena yang ditembak nanti pakai termagan itu pasti yang kena pipa pvc jadi temperatur pipa pvc yang kena di dalam gak ketahuan iya jadi posisinya itu pemasangan sisi TM dengan menggunakan pipa pvc sebagai penunjangnya itu gak tepat sebetulnya sehingga kalau kita mau cari itu harus bener-bener inilah effortnya tinggi buat mendapatkan titik disitu jadi kalau di trafo itu memang gak perlu ada isolator lagi gitu Pak Ramdan oh iya Pak iya Pak tadi tadi saya sempat lihat ya itu ada keran atas sama keran bawah itu yang untuk mengisi oli ya Pak yang dimaksud mengisi oli ya iya di atas yang bawah buat buat ngurasnya oh gitu Pak iya ngedren buat ngedren rasanya saya salah kalau trafo itu maksudnya emang udah jalan udah bertahun-tahun gitu pemeliharaan juga jarang gitu jadi lah bener-bener yaudah nah itu salah satu salah satu kesalahan lagi salah satu kesalahan bahwa kalau orang udah masang trafo kayaknya seperti maintenance free gak usah di maintenance gak perlu diliatin saya pernah ketemu satu gedung orang itu masuk ke situ udah 10 tahun gak pernah masuk ke sana trafonya udah penuh debu soalnya ruang jangankan trafonya ruangannya aja udah berdebu tebal gak seperti itu juga gitu sama seperti tadi kita harus melakukan DGA itu cara benarnya masalah trafo sama satu pak gak ada buat backup gitu makanya kalau terjadi sesuatu collab semua kan iya pak mau-maukan jalan iya oke pak oke pak terima kasih terima kasih banyak pak penjelasannya kita tutup aja ya udah jam 12 lewat kalau ada orang Bali bilang Mekuli Mekuli besok saya pasti di dua gedung nih pak Mondarmadir oke teman-teman semua terima kasih sekali buat Pak Adrianus yang sudah meluangkan waktunya malam dan saya bahagia sekali pak malam ini kita bisa ketemu belajar sama-sama dan memang ibaratnya kita ini belajar adalah untuk mencegah kebodohan mencegah PLBT kalau bahasanya bahasanya kita nah malam ini kita udah belajar masalah trafo safety ya ternyata memang banyak sekali trafo safety dan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan nah jadi mudah-mudahan dengan kita belajar malam ini kita bisa menambah wawasan menambah silaturahmi banyak saudara ya terutama ada Pak Armia tuh di Aceh tanah ya kemudian tadi ada ibu juga tuh Bu Sulis nah minggu depan saya mau coba push mau belajar masalah efektivitas atau efisiensi dari AC VRV karena sekarang kan lagi naik down itu AC VRV nah salah satu yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya adalah penelitian seberapa efisien kah AC itu gitu tapi ini berdasarkan real ya apa pengukuran nyata di lapangan mudah-mudahan besok kita bisa belajar kalau enggak ya mungkin kita akan cari apa para sumber yang lain Pak Adrianus saya terima kasih malam ini saya sudah belajar kita juga semua sudah belajar mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak amin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir disini ya sampai ketemu lagi minggu depan Wabila Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum